Bahkan game pertama ya bisa diamankan oleh Iko Filipin Tapi kita lihat terlebih dahulu untuk draft picknya Nefin Betul sih kali pastinya kita akan langsung memasuki ke babak drafting phase Menentukan hero seperti apa yang bisa dibawa nih Oleh owning esports maupun oleh teman-teman dari Iko dimana First pick diamankan oleh Iko dengan di bandnya Glue dan juga Kadita Meanwhile ada susu sosok kari kita tahu sendiri ya Performance Benny Cutie menggunakan seorang kari ini benar-benar berbahaya Dan juga 1-1 Pastinya respect karena serem Benny Cutie Ini respect terhadap stunts yang menggunakan Kadita tentunya Mereka gak mau sisi backline dari Iko ini keculik begitu saja Dan respect juga terhadap Fani dari seorang Kairi yang meskipun kita tahu di babak group stage Dari Kairi sempat ngebawain Fani juga meskipun berharapan dengan tim dari Malaysia Dan itu pun masih bisa dibilang meskipun mereka tumbang di sana Tapi Kairi ini ketika memakai Fani defensenya luar biasa Dari offensivenya juga luar biasa tentunya akan di respect oleh tim Iko Iya bahkan di saat posisi tertekan ya di posisi-posisi yang gak menguntungkan buat Onik Fani dari seorang Kairi itu masih bisa di acungi jempol loh Karena memang sehandal itu dalam dia menentukan decision makingnya seperti apa Dan Ivo juga bakal menjadi salah satu prioritas banding Namun dengan bandnya hero-hero tersebut kajah terlepas Dan kali ini akan langsung diamankan oleh teman-teman dari Iko Kalau kita tahu sendiri juga impact dari seorang kajah efek suppressnya yang nanti bakal sangat mengerikan Ketika nanti dihadapkan dengan hero-hero lainnya dari tim Iko Iya ini cukup menarik karena kita tahu melepas kajah mungkin bisa dibilang cukup agak sedikit beresip Karena kita tahu efek suppress dan defense judgment yang dimiliki oleh kajah ini tidak bisa di cancel Dan maka nge-peak langsung ke arah Valentina bersama dengan Grock kali ini Yang dimana ini harusnya bisa diamankan oleh seorang Boots Bisa juga dipakai oleh seorang Kiboy Namun Joy yang terlepas begitu saja langsung diamankan oleh Iko Sebagai salah satu hero yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi tentunya Betul Kita tahu seberapa sulit untuk menangkap ini hero Iya Benar-benar repot banget tapi Fredrin sepertinya yang langsung akan diamankan oleh Kaltese Berarti posisi dari Joy ini bisa di XT lane bisa juga di posisi mid lane Iya karena besar kemungkinan Kaltese yang memang sering menggunakan Fredrin bakal ada di area jungler pastinya dengan Fredrinnya Dan Joy di area XT lane juga udah sempat kita lihat ya hari kemarin salah satu tim Indonesia juga yang membawakan Jadi emang udah bisa kita bayangkan lah ya nanti impactnya bakal seperti apa ketika dia bertemu dengan hero-hero yang cukup tebal Dan Lunox yang kali ini akan dibawa ini pas banget ya untuk menghadapi hero-hero tebal seperti seorang Fredrin dengan order brilliance-nya Ataupun menghindari damage dari seorang kajak dan juga divine judgment Bahkan gak cuma mereka berdua tapi gimana caranya chaos assault dari Lunox ini bisa ngejar ke arah seorang Joy Karena kita meskipun bukan counter secara langsung ya tapi ini adalah salah satu hero yang bisa nge-follow up atau bisa dibilang Yang mungkin ngebawa sedikit memberikan damage untuk ke arah seorang Joy-nya yang mungkin nanti akan berbahaya di teamfight besarnya Tapi kalau masuk ke banning face aku kira tadi Link bakal diamankan sama Onyx Tapi mereka lebih merupakan gimana Joy ini bisa dipanis Tapi ada Batrix tentunya yang langsung diamankan Cukup menarik karena belum adanya dua gold laner atau justru dengan nge-ban ke arah Batrix Onyx lebih memaksakan yaudah ini Lunoxnya akan ditaruh di sisi gold lan untuk cewek Iya tapi ini bener-bener respect banyak banget ya karena banning cutie Meskipun memang masih ada beberapa gold laner yang terlepas Namun kalau kita bergeser sedikit ke sisi dari tim Eko ya Adanya Hayabusa memang udah sangat harus di respect sih ya Pergirakan dari seorang Kairi ini yang terkenal dengan assassin-assassinnya Kalau bisa di eliminasi lagi di full hero-nya dan Harith kembali lagi ke arah gold lan ya untuk banningnya Ada Joy udah pasti gak mau kerepotan ada Harith juga jadi langsung di respect ban Dan aku suka dari Eko mereka merespect dengan adanya keberadaan assassin hero untuk seorang Kairi dengan link-nya tentunya Jadi lebih mensekir posisi backline juga apalagi nanti di posisi midline yang mungkin saat ini masih cukup fleksibel Dari Frederin dan juga dari Joynya bisa ditaruh di posisi XP ataupun di posisi mid bahkan di posisi jungler sekalipun Betul sekali dan ini ada sedikit kuat juga dari seorang Yahweh yang katanya pengen banget nih ketemu sama Keyboy di M4 Stage Mungkin karena pilihan hero mereka juga yang gak terlalu jauh ya makanya ingin belajar sekaligus mengalahkan dari tim Eko Tapi kita telah disini dari Onyx pastinya punya beberapa perlawanan yang akan mereka bawa kali ini menuju ke arah pick selanjutnya Hero seperti apa apakah akan mengamankan untuk Kairi terlebih dahulu Mengingat ini udah banyak banget nih hero-hero assassin yang bakal di ban atau disimpan di area terakhir dan Kufra ternyata yang bakal menjadi jawabannya Melihat Kufra ya kali ini Lim berarti posisi Grok ini akan ditaruh di posisi expilate Iya dengan Grok expilate Elisa yang udah jarang banget muncul ya untuk timetan sekarang Dan Xavier juga untuk high ground defense dengan long range poke damage juga kali ini dengan lawannya adalah Lunox serta Valentina Ini membuat nantinya poke damage dari Xavier sendiri dengan down in lightnya bisa aja jadi maksimal Dan ini membuka potensi mungkin aja dengan Kairi assassin bisa banget nih untuk main front to back Karena ada Xavier yang bisa menjadi target utamanya Namun dengan Link, Hayabusa dan Fani yang sudah di ban assassinnya tipis banget sebenernya Kalau dipaksa assassin mungkin Lancelot ya menjadi salah satu hero yang bisa instan masuk ke belakang Tapi masih belum tentu juga karena assassin di patch sekarang ada resiko yang bisa diambil juga ketika diambil assassin Iya apalagi mereka harus bertemu dengan seorang Melissa ya mungkin ini go away nya akan cukup merepotkan Tapi Granger yang akan dibawa kali ini oleh temen-temen dari Onyx melengkapi drafting mereka Gimana sih Momo? Wah ini cukup menarik karena kita akan melihat tentunya Kairi dengan Granger nya Yang kita tahu permainan dari Kairi ini lebih ke arah assassin hero Tapi sekarang dengan ngebawa mungkin aku bisa bilang late game insurance juga untuk tim Onyx tentunya Mereka tidak perlu takut di area late game nya apalagi kalau mereka bisa menciptakan suatu momen yang bisa dibilang Ngesnowballing dari Kairi dan juga dari ceweknya Menarik memang ya tapi gameplay farming mungkin yang akan dilakukan sama Onyx untuk di awal-awalnya Kalau dari statistik memang Onyx untuk setup turtle nya agak sedikit kalah dari Eko 30% berbanding 70% dan ini yang harus diperhatikan dengan Granger yang ada di bagian jungle Otomatis setup ke arah turtle nya nanti harus lebih baik lagi harus lebih rapih lagi Kalau memang Onyx mau nge-secure turtle bahkan dari yang pertama Bahkan kalau misal mereka mau merelakan turtle nya lepas ke tangan Eko mereka harus dapetin thread yang lebih Mungkin bisa dibilang lebih Menuntukkan untuk Onyx kita panggil seperti apa untuk upper bracket kita Antara Onyx Esports melawan Eko Siapakah yang akan mendapatkan game pertama Dan kali ini posisi dimana Yawi udah langsung ngebabysit ke arah seorang Satu buah ya ini Melisanya yang harus bener-bener dapetin item nya Jadi cukup bisa dibilang terlihat ya prioritas dari seorang Yawi Dan kali ini dengan satu buah pergerakan yang sudah dibawakan oleh Yawi bersama dengan Fangy kali ini Sans Gak akan ada yang bener-bener coba untuk clear minus spot mungkin Bakal coba berfokus terlebih dahulu dan Keyboy kali ini hanya memberikan poke damage saja di area mid nya Sementara cewek bakal lebih berfokus terlebih dahulu dan ini adalah perdana Melisa muncul di M4 oleh Benny Cutie Melisa di tangan seorang Benny Cutie ya ini pasti akan memberikan impact yang cukup besar Kalau kita melihat hero-hero yang sering dibawakan oleh Benny Cutie sendiri seperti Carrie emang gak punya range yang terlalu besar Tetapi dengan Melisa dia punya models yang bisa menjangkau sampai ke area backline nya Dan lihat udah ada satu inisiasi dari seorang Keyboy kali ini hanya memberikan gangguan terlebih dahulu Pastinya mengarah seorang Yawi karena untuk early game gak bakal ada damage yang terlalu maksimal bisa dikeluarkan oleh seorang Keyboy Ya sementara hanya memberikan poke damage saja belum ada level 4 dari kedua goat laner nya Sementara Kairi bakal lebih berfokus untuk mendapatkan sedikit farming-an terlebih dahulu dari area atasnya Benny Cutie yang sudah mulai kebenaran Tetapi Yawi mau kemana kali ini terpaksa menggunakan flickernya Dan first block by Infinix didapatkan oleh pemain-main dari Onyx Esports Wow satu inisiasi yang benar-benar bagus kali ini Tiga pemain dari Onyx mencoba untuk bersembunyi di area semak-semak Dan dengan adanya seorang Keyboy inisiasi ini lakukan bisa menjadi satu hal yang pasti ditambah lagi damage dari seorang Kairi Yang pastinya memang ya butuhkan nih di early gamenya Supaya nanti bisa menjadi sebuah snowball ketika masuk ke area mid game maupun ke arah late game-nya Dan Turtle Camp by UBS Goal sudah mulai hadir kali ini dimana beberapa kontes juga udah mulai terlihat Sanford yang bakal coba untuk memberikan gangguan di area frontliner Ya butuh sekaliannya juga udah langsung memberikan back up ke arah pemain main dari Onyx Esports Maka sepertinya tidak mau mengalah meskipun oh San mulai maju kali dengan flickernya terkena stun Dia bahkan ditarik di pancetman ke arah seorang Cartesi tapi Cartesi masih cukup tanky Sanford mencoba untuk menjaga dengan satu buah barinya dari seorang butuh Dan pergerakan dari Cartesi mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari Onyx Namun kali wuuuh liat tuh damage dari seorang Kairi memberikan poke ke arah pemain-main dari Filipin Iya ini agak susah sih ya kalau kita ngomongin one versus one ke arah kedua jangkul karena kita tahu Cartesi butuh range yang sangat amat pendek Sedangkan dengan adanya Granger di tangan seorang Kairi dia bisa banget kecil sedari awal Dan ini menjadi early game yang oke banget karena dapetin turtle ditambah gak ada yang tumbang tadi Ini menjadi bonus banget untuk Onyx Sementara kalau dari itemnya ternyata full hammer item pertama yang diamankan oleh Granger yang digunakan oleh Kairi Ini untuk ngeboosting penetrasinya lagi sementara kalau kita lihat dari cewek mengarah langsung ke arah clock of destiny Untuk sustain di arah goplay Dan kali ini dengan pergerakan yang mungkin bisa dibilang dari Onyx mereka udah mulai perlahan tapi pasti Coba untuk menyetir permainan ini ke arah pemain-main dari Echo dengan coba melakukan zoning ke area map controlnya aja Mereka gak akan membiarkan pemain-main dari Echo ini bisa mungkin masuk ke area rumputannya Karena Kiboy mereka akan melakukan sedikit pergerakan yang tidak terlihat dengan adanya mungkin inisiasi kejutan yang bisa dibawakan oleh Tyrant Defense ya Betul jadi dari Onyx sendiri bakal coba untuk memberikan kejutan terlebih dahulu sebelum nantinya dikejutin oleh seorang Yawi Dan terbukti dengan seorang Kiboy yang langsung jump in melihat pergerakan dari Carlsi yang sedang berjalan-jalan pastinya Tapi gak akan di inisiasi lebih lanjut karena terlalu berbahaya Terlalu beresiko dengan informasi yang udah mereka amankan juga di area top lane dengan dua pemain dari tim Echo Bermain dengan lebih berhati-hati kali ini dari Onyx dan bahkan Echo pun gak memberikan sedikit perlawanan yang cukup agresif ya Mungkin mereka lebih memfokus gimana dari Yawinya sekarang yang masih nge-babiesi ke arah seorang Benny Beauty Tapi Downing Light dibuka, CW sudah mulai dipok juga oleh pemain-main dari Echo Filipin dan Kiboy Akan memberikan backup yang dimana kalau inisiasi dibuka oleh Echo Ini tentunya dengan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Ness, Kiboy masih bisa untuk melindungi seorang cewek di bagian atas Iya, Turtle Camp by UBS Gold kembali lagi terlihat dan kali ini nih udah ada set up pastinya dari teman-teman Onyx Satu bareng dipasang-depasang sana tapi Yawi mencoba untuk menarik dengan Dimash Judgement-nya Efek tahun terasa tapi di sisi Lai Carlsi berhasil mendapatkan Turtle-nya Turtle Thane by UBS Gold Belum ada inisiasi lanjutan tapi ada satu pemain yang tertangkap di bagian belakang Kiboy masih bisa melarikan dirinya dengan Bouncing Ball Satu Turtle juga satu tetap tapi Divan Judgement dari seorang Stuntz kali ini mencarik ke arah seorang Kartizi Kiboynya masuk dengan Turtle Rage, menekan kaki si tumpang di tangan seorang Kyrie Mengusir pemain-main dari Echo jangan sampai menyentuh jungle dari seorang Kyrie Wow ini timing yang bener-bener pas banget dari seorang Suns, pemilihan Ultimate IMU-nya menuju ke arah Divan Judgement Ternyata berbuah manis dengan trapping yang ia lakukan dan memang pergerakan yang cukup berbahaya dari Carlsi, Lim Kocok Iya dan kalau untuk dari item ya ternyata dari Suns sendiri mengamankan Encheter Talisman Untuk menutup cooldown reduction yang dibutuhkan karena kita tahu Valentin bisa nge-trigger terrifying-nya Ketika memang dari sejauhnya itu dikombinasikan dengan cooldown yang tepat Dan Hunter Strike udah jadi, damage dari Granger-nya udah harus diberhitungkan Cap-cup-cup lalang kuncup Kiboy, mau nancar ke arah mana Sepertinya tidak akan terlalu over extend juga dari seorang Kiboy Sementara di area atasnya ini bisa dibilang ceweknya disiplin banget Dia bener-bener coba untuk nge-cicil-cicil aja, dapetin turret objectives terlebih dahulu dari Onyx sendiri Mereka gak mau terlalu yang, sebenernya dari Kiboy kalau mau curi ke arah seorang Yahweh bisa aja Tapi dia tahu dia bisa ditarik balik dengan Divan Judgement karena posisi dari Benikiti tentunya siap disana Tapi Sanford akan melakukan pemotongan dunia itu lebih dahulu di area atasnya Sementara dari area river kali ini sudah mulai dipenuhi oleh kedua tim Sementara Yahweh ini dengan adanya satu buah flicker yang harusnya tersedia dari seorang Yahweh Kemungkinan inisiasi kejutan bisa dibawakan oleh Kofilipin Namun ternyata tidak terlalu mengambil resiko juga dari Yahweh sendiri Karena posisi terrified yang tadi mungkin dari Lim udah bilang Sun sini udah punya satu buah yang catat talisman Jadi tentunya untuk cooldown reduction nya akan lebih sedikit singkat dari stuns Sehingga mungkin efek terrified dan IMU apalagi kalau bisa gak copy Tarik balik Divan Judgement nya ini bakal bahaya untuk Ekofilipin Dan ini sebenernya siapapun yang bisa memuasai ke area semaksimal Dialah yang bakal mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya Dengan dua hero surprise yang dibawa oleh masing-masing tim Dan untuk saat ini turtle nya udah mulai difikil sedikit demi sedikit Tembakan dari seorang Kairi udah mulai terlihat juga dan Yahweh Mencoba untuk menarik satu buah yang dibagakan oleh Kofilipin Kofilipin yang berhasil mendapatkan karena turtle nya Terselid by UBS Gold tapi masih ada seorang Suns yang terjebak di bagian tengahnya Suns harus hilang di tengah para pemain dari tim ECO Dan bahkan satu Dori Light yang juga berhasil memberikan damage Tapi masih ada brilliance order dari seorang cewek Benny QT masih mau lebih kali ini Madel coba di pop up gitu saja memberikan poke damage ke arah Boots Dan Ekofilipin berhasil mendapatkan total objektifnya Sama menculik ke arah stuns kali ini secara bersamaan Tapi Ekofilipin mereka memberikan sedikit pressure di area mid nya Berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan turret objektif Namun masih bisa dihadang oleh pemain dari Onyx Kispo dan Kautizi bahkan mendapatkan landing di area atasnya Tanpa bisa dikontes karena posisi dari Boots sedang meng-cover di area mid tadi Ya cukup berbahaya sih Udah mulai terlihat dari ECO kali ini Mereka udah mulai ngebaca permainannya nampaknya Mencoba untuk memberikan satu counter ketika adanya satu inisiasi surprise yang bisa diberikan Dan kalau kita lihat dari item juga Sementara teman-teman Onyx full movement speed ya hampir semua kecuali Keyboy Dan Tenacity yang dipilih oleh Keyboy menurut gue juga ini sangat-sangat penting Karena dia salah satu sosok yang harus ada di depan Boots gak bisa terlalu kuat di depan Oke tapi Sans udah air MU Sekarang seorang Yawi satu body fun judgment yang bisa mengubah Arah pertandingan untuk memain-main dari Onyx ini penting banget dari Sans sendiri Tapi siapa yang mau diculik di area gada depannya Kalau TZ sudah mulai menjaga sementara Keyboy masuk Tapi ternyata terkena surprise di fun judgment menarik Karena Yawi Keyboy tumbang Memang salah satu inisiasi yang cukup resiko Karena posisinya dia masuk di tengah-tengah touret Di tengah-tengah touret dengan empat pemain dari ECO Bisa dibilang resiko yang terlalu besar Kali ini mau coba untuk diamankan oleh Onyx Dan malahan menjadi kerugian sejauh ini untuk tim Onyx Bahkan purple buffnya juga di kontes Dan untungnya masih bisa diamankan oleh Granger dari Kyrie sendiri Dan kalau kita lihat dari item nih Heptasis menjadi item utama dari Grok sendiri Untuk menutup first damage yang dibutuhkan Ollywood Malesicror juga udah jadi buat Kyrie Jadi damage dari Kyrie mudah harus diperhitungkan oleh teman-teman ECO Ini menurut aku harus sabar sih Mungkin sampai menit ke-12, menit ke-15 dari Onyx Mereka baru bisa dapetin damage yang memumpuni Untuk memberikan efek balasan ke arah pemain-main dari ECO Philippine Mereka bawa Lunox, mereka bawa Granger Jadi dari physical damage, magical damage Sebenarnya udah bakal dimiliki oleh Onyx Nanti di area mid sampai late game ya Tapi tentunya gada depannya ini harus kuat Dari seorang Boots dan juga Kyboy Apalagi posisi dari Tyrant Revenge Yang menjadi kunci penting untuk ECO Ya ini player yang benar-benar akan diharapkan Yaitu Kyboy yang bakal menciptakan momentumnya Tapi kali ini dengan load yang udah mulai dicicil Kita akan melihat bagaimana dari ECO memberikan pengawanan Kairi berhasil mendapatkan load slain dan kalisan Mencoba untuk menarikkan suara sanfo namun san tumbang terlebih dahulu Sementara di PNKD menjaga posisinya di back mainnya Kyboy Masuk dengan satu buah Pemainannya yang begitu baik Oh Tidak memiliki damage cukup dari Onyx dan CW Terjebak di area depannya Terkena satu buah Mystic Field dan Kyboy Harus mundur bersama dengan seorang Boots Pemain-pemain dari Onyx memang berhasil untuk mendapatkan satu buah Lord Namun kali ini dengan pertukaran tiga ini akan sedikit bahaya ECO mereka bisa dapetin turut objektif di area mid dan bahkan di area bawahnya Iya ini satu kerugian besar untuk tim Onyx Pastinya dengan tiga pemain yang harus dihilangkan dalam sekejap Memang Lordnya berhasil diamankan Tapi kalau kita ngomongin dari networknya ECO kali ini udah mulai mengungguli sampai ke arah 2300 Dan juga dengan ngebawunya Xavier dari tim ECO Ini Mystic Fieldnya bakal benar-benar merepotkan Dan membuat dari tim Onyx harusnya gak bisa terlalu berburu-buru Untuk melakukan team fight Ya dengan Hikon defensenya cukup kuat ECO sendiri Jadi dia punya ya betul ada punya Xavier Dia punya Melissa juga Iya Yang bisa ngasih fog yang damage dengan model namun conceal Uh, conceal play udah mulai dibuka Kali ini di boot Masuk mau clicker dengan ketubuh walchash Namun sepertinya agak sedikit terburu-buru Sementara conceal akan dibalas dengan conceal dari seorang Yawi Sudah mulai bersiap tentunya mencari inisiasi kejutan dari seorang Yawi Dan sekarang aku bisa bilang mungkin Keyboy harus benar-benar gimana caranya Bisa ngincer ke arah backline Karena yang ngerepotkan dari ECO Ini adalah posisi dari Benec Beatty dan Sanji yang tidak tersentuh sama sekali Kalau memang Boots bisa mau coba untuk flicker dengan wild charge Itu harus dapetin timing yang pas banget Bener-bener dan kalau dari item pun harus berhati-hati pastinya untuk sunfortnya Karena dengan damage-nya sunfort dan meme-meme-nya defense magic yang dimiliki oleh teman-teman Onyx Mereka harus bisa jaga badan nih mereka harus pinter-pinter dari posisi Oh oh Keyboy kali ini udah mulai tertangkap dengan nanya efek tahun ditambah lagi divan Judgmentnya berasal keadaan soran Keyboy Oh Tyron Ridge Dua pemain tertangkap di bagian belakang Onyx Mencoba untuk memberikan pembalasan dedang mereka dengan Kylie yang penumpang Dan kartu scene dengan juga muda tapi hati-hati Masih ada soran Benecute juga di bagian belakang yang mendapatkan double kill Dua pemain belakang tiga pemain dari tim Onyx harus kembali ke arah base Tyron Ridge yang manis banget dari Keyboy Bagus banget Namun sayangnya lagi-lagi gak ada yang bisa langsung mengincar ke arah Benecute Dan juga Sanji posisinya yang baik di area depannya Ini sunfortnya ngacak-ngacak pakai rhythm pakai electrifying beat Jadi kayak udah susah banget sebenernya untuk kepikiran untuk gimana caranya loncat ke arah backline Karena depannya ini selalu diganggu sama sunfort dan bahkan kartizi dengan satu buah advisor wardnya Iya dan kalau kita lihat juga memang inisiasi yang dimulai dari echo duluan Di counter inisiasi namun ketika teman-teman dari echo datang semua Dan ini efek dari Melissa Benecute Dia free banget muddlesnya ada di posisi yang bener-bener tepat Damagenya itu nyebar ke lima player dari Onyx Itu yang membuat dari Onyx bocor semua Itu pas Keyboy Tyron Rage posisi Benecute Mas Sanji itu juga masih jauh banget di belakang Bener-bener aman banget Sementara Onyx itu udah lagi ngumpul di satu tempat situ Di dalam bus itu mau gak mau kayak jadi makanan pemain-main dari Benecute Tapi yang dimana dia ngebuka muddles itu kenal semua Tapi kali ini dari Onyx Bakal sudah ngebuka fun skill Keyboy sudah mulai terlihat sepertinya Namun tidak berhasil untuk mengenai ke arah pemain-main dari Echo Tapi Onyx mereka sepertinya bakal coba untuk mau melakukan kontes ke area lordnya Sementara posisi dari Yawi Bakal konsil kali ini surface langsung Divan jasmen ke arah seorang Keyboy masih bisa mundur Tapi terakhir-terakhir akan ada dua pemain Lihat posisi di area belakangnya Coba dibalikin tapi kalau busy Berhasil ditumpangkan tidak akan ada retribusi dari Echo Tapi kalau ini downing line dari seorang Sanji di area depannya Sansnya ditumpangkan oleh seorang Sanford Keyboy miss dengarin event Tapi tumpang di tangan seorang cewek Dua pemain berhasil untuk ditumpang Tapi Benny Kitty mencoba untuk mundur terlebih dahulu Madels yang masih bisa dihalau Oleh pemain-main dari Onyx Esports setidaknya Itu bakal buying time lagi untuk Echo Gak bisa langsung ngerusul dan menambil load yang kedua Iya apalagi kali ini dengan tumbangnya Kalsi Berarti gak akan ada retribusi untuk beberapa detik selanjutnya Meskipun Sans memang harus tumbang Setelah tadi dia sempat mengeluarkan divine judgementnya Dan berhasil menangkap satu pemain yaitu seorang Kalsusi Tapi untuk saat ini menurutnya bakal coba untuk diamankan oleh seorang cewek juga Cicilan damage demi damage akan diberikan Tapi Yahweh ini bener-bener ganggu banget So dari tadi di bagian tengah dia bisa menciptakan inisiasi-inisiasi berbahaya untuk Onyx Ini mau main-main dari Echo mereka bisa banget sih Memberikan guard depan yang tebal-tebal Kayak Karsisi, Sanford yang ngincer ke area backlinenya Dan posisi dari Onyx ini penting banget Karena mereka mungkin gak boleh terlalu fokus sama guard depannya Mereka harus main front to back ngincer ke area backline Ke area Sanji dan juga Benny Kitty Tapi itu bukan hal-hal yang muda Sementara kali ini Sanford udah melaju-maju ke area depan Keyboy Karena reverse nya gak onyx kali ini Yahweh terjebak di area dalemnya Tapi ternyata Yahweh yang tumpang kali ini dan karti sih Oh Lanjut semua dapatkan loss lane by Uba Sementara Infetnya masih berlanjut Keyboy pernah di area depannya Damage terlalu besar dari pemain-main Echo Filipin Dan mau gak mau Lihat di Stickfield yang konex Satu buah B6 modder Sanford mengejar Dengan satu buah Oh Sanford tumpang Di tangan Sans Ada sedikit pertukaran Namun Sanji pun Berhasil ditukarkan Dan double kill diamankan oleh seorang Sans Dengan efek terrified yang sangat amat baik dari seorang Sans Dan Benny Kitty kali ini dia Dapetin level 15 Perbedaan 2 level Dan sakit banget Sans Dan sepertinya bukan ide yang bagus Kalau mau 1v1 situation Dengan seorang Benny Kitty Wah ini pergerakan dari tim Echo yang bener-bener agresif banget ya Dan kalau memang kita compare kedua gold lanernya Yaitu dari Benny Kitty di level yang ke-15 Dia udah bisa memberikan critical hit yang bener-bener besar banget Ditambah lagi Melissa ini bukan seorang hero yang lock satu player doang Nah ini bakal jadi berbahaya ketika dari tim Onyx Sedari tadi selalu memberikan teamfight demi teamfightnya Ya dan sebenernya untuk high ground defense masih ada Granger dari Kyrie ya Yang dia bisa ngasih demas dari jauh Dan mungkin kalau Kyrie nya kena pick off duluan itu baru jadi becana untuk Onyx Oke apakah ini akan menjadi becana Dimana lock nya yang sudah mulai masuk ke area atas Dan Kyrie menahan terlebih dahulu di area depan ya Satu buah high ground yang harus dipertahankan oleh Onyx kali ini Lock yang kedua masih bisa ditumbangkan oleh pemain-main dari Onyx Esports masih aman Sementara dari Echo Philippines mereka pun tidak mau terlalu overcommit Karena buka war di posisi best turret itu bukanlah hal yang baik untuk Echo Ya gak boleh terlalu terburu-buru tetap ya Meskipun dengan keunggulan sampai ke arah 3000 gold Echo tetap harus menahan permainan mereka juga Tetap menggunakan strategi yang sama bisa dibilang Kalau kita ngomongin dari tim Echo mulai dari down in light, mystic field Dan juga power arah backline dari tim Echo Dan kalau kita lihat dari segi item bahkan Radiant Armor nih untuk Boots sendiri dipaksa untuk jadi item keduanya Mengingat memang butuhnya magical defense dengan Boots damage yang banyak banget Dan down in light presence yang selalu keluar Selalu dispam terus menerus Karena memang ada enchanted talisman juga yang bisa menopang cooldownnya Serta damage yang dibutuhkan itu sudah cukup dengan adanya Holy Crystal dan juga light in present untuk Shafiara dari Echo Sanji nya sih sudah sakit banget sih Ini dia punya Holy Crystal 35% magic power Dan bahkan dengan pasif kombo dari Coco Visiteni dan juga lightning dungeon Ini asalkan Sanji nya di bro di belakang yang aman-aman banget Dia bisa nge-spon dengan mystic field dan juga bahkan down in light nya Mengincar pemain-main dari Onyx yang bahkan kalau bisa dibilang tim fight nya jangka panjang Ini Onyx harus bener-bener jaga posisi dari seorang Kyrie dan juga sewek jangan sampai tunggal Nah ya bener-bener mereka harus menjaga backline mereka juga pastinya Karena dari Echo sendiri mereka cukup mudah untuk bisa masuk ke arah backline dengan flanking yang selalu dilakukan oleh Yowie juga Jadi baik lagi ya semak-semak yang ada di seluruh lane of down ini harus sudah dimaksimalkan oleh kedua tim Tim mortal, satu immortal di tangan Yowie Sementara pemain-main dari Onyx Mereka harus sudah mulai ping-ping ya Setelah item defense dari Atenacur atau dari Kato ini di amatikan oleh Onyx Kita harus langsung buat ke arah dimortalisi karena Lord Camp by UBS kali ini sudah mulai muncul limit yang ke-17 Dan ngebuka meter lebih dahulu dari Sanji dengan satu bow down in light dan soft easy Sudah mulai melakukan inusiasi kali ini Terlahan tapi pasti Dan apakah konstruksi lagi akan dibuka oleh Onyx sudah mulai dibuka kali ini Dari Onyx bakal mencintai siapa Dia menemukan siapapun di area rumputan atasnya Tapi kalau V-Boy sampai salah masuk ke area rumputan ini bakal bahaya banget dan sakit banget damage nya Dan Sanford sudah mulai men-zoning pemain-main dari Onyx dan sepertinya Dari Lord's Lane yang akan diamankan oleh Echo tanpa ada kontes yang Menurut aku juga Onyx mereka gak boleh terlalu over commit melakukan kontes Iya gak bisa juga ketika apalagi kita ngeliat downing light nya langsung menyecil 3-4 pemain dari Onyx Kalau misalnya mereka kontes pasti para pemain dari Onyx yang akan hilang di komen tersebut Masalah immortality nya sekarang Echo mereka sudah punya Kartizi dan juga Yawi Jadi kalau team fight nya sampai amit-amit gagal mereka masih punya setidaknya jaminan kedua Sementara di sisi lain Onyx baru di tangan V-Boy saja Dan kali ini berarti dari Onyx benar-benar harus menjaga memberikan defensive penuh mereka Karena Lord berikutnya di menit-menit seperti ini akan memberikan damage yang cukup besar Dan akan langsung masuk sebentar lagi 5 pemain dari Echo yang masih cukup disiplin juga menunggu Oh oh di final selanjutnya Kali ini ditarikkan seorang Boots nya namun Boots masih cukup tanky Dan Lord tentunya yang akan menjadi prioritas terlebih dahulu Namun Stanford sudah mulai masuk dengan ritm nya kali ini Namun tidak akan terlalu gegabah dari pemain-main Echo Philippine Perbedaan network 5200 di menit ke-18 Seharusnya ini kalau misalnya bisa di drag sama Onyx sampai mereka mungkin bisa melakukan metode pick off Dengan adanya satu buatan revenge dari Keyboy Ini mungkin akan lebih bagus untuk dia Mungkin yang pasti satu sih dengan damage dari Sanford yang udah mulai bisa ketahan nih Dengan sudadanya Athena shield dari tanknya dan Conceal sekarang Conceal dibuka Keyboy sudah mulai terlihat Tapi kali ini ada revenge nya mengalahkan arah seorang Cartesi Yaoi di area belakangnya menjemput menang Sanford tapi Sanford maju terlalu depan kali ini Immortality pecah dan tumpang Di tangan seorang Kyrie dengan Nathan atas sementara Cartesi Bahkan 1v1 dengan seorang Boots tapi Keyboy terjebak Di area depannya masih punya flicker untuk mundur boxing ball Namun terkena tahun dari seorang Kyrie Sehingga pertukaran satu untuk satu Yang bisa dibilang kali ini Karena tadi udah momen yang bagus banget ketika Dari seorang Kyrie dan juga cewek menunggu di area semak-semak Untuk memberikan surprising ke arah seorang Yaoi Dan untuk saat ini Echo Semakin menambah kekayaan mereka Menuju ke R5000 Menjadi bahaya besar buat temen-temen dari Onyx Yang bahkan kali ini hanya menyesalkan 1 base threat saja Ya dan dari Onyx Biru udah mendapatkan kunci nih Untuk pertandingan kali ini Karena mereka sudah tau defense judgment Yang dicuri target yang paling sempurna adalah Sanford Ketika Sanfordnya ditumbangkan Gak ada distraction lagi yang bakal nge-dave ke arah belakang Sehingga cewek ataupun Kyrie Bisa ngasih damage dengan sangat maksimal Sementara kalau dari segi item bisa kita lihat bahkan Athena shield Untuk Kyrie nih demi respect terhadap magical damage yang dihasilkan oleh Echo Mengingat Shafir itu kan Bootho ini cepet banget nih Dari Dawn Moonlight Dia mau gak mau harus pakai Athena shield Sementara kalau dari cewek Shorts magical damage dari Onyx sendiri Full ke arah damage nya Sudah ada penetrasi dari Divine Glaive juga So siapapun dari temen-temen Echo ini Bisa ditumbangkan selama ceweknya preview Sans punya Winter Kyboy punya immortality Dan sekarang Booth kayaknya bakal lebih berfokus untuk Entah ke immortality atau mungkin dia lebih mengarah ke arah magic defense Karena dari Onyx ini mereka gak boleh yang teamfight bener-bener rame Karena bisa kena Mystic Field Bisa di downing light bisa di combo dengan Benny KT juga Sementara dengan Lord yang sudah mulai di poke oleh pemain lain dari Echo kali ini Sudah terlihat juga dari Onyx Mereka bakal coba berfokus untuk Susi di deck nya melakukan bait terlebih dahulu Sanford yang mudah untuk di pick out sebenarnya Karena posisi dari Sanford bakal mengacang aja Tapi Yowie menarik dengan satu body adjustment boost nya Menurut karya back line Wall charge dan balik lagi belakangnya Shorts nya mencoba untuk menahan Cewek bakal on viewan Dengan ke orang Yowie dan Fini Giotin Api Gewek tumpang kali ini Dianang ke orang Yowie Dibuat terpaksa mundur menungguan flickernya Tapi di sisi lain Kyrie bakal coba dihincar Wacan akal sisi Oh terkena tau Pairan aja koning namun tidak ada follow up Bucky Boy pun harus tumbang Dua pemain dari Onyx Hilang di tangan pemain-pemain dari Echo Philippines Dan sepertinya Lord nya Dengan pasrah harus kita serahkan kepada teman-teman dari Philippines Ini bakal jadi free Lord buat teman-teman dari Echo Philippines Karena memang beberapa perlawanan yang mereka baru saja berikan itu Bener-bener bagus banget juga Gimana caranya mereka bisa menangkap seorang good Dan bisa memberikan follow up damage dan positioning Dari seorang bendy cutie yang bener-bener mengerikan kali ini Lord's Lane By UBS Gold untuk Echo Philippines Oke kali ini defense dari Onyx Ada tyrant defense yang bisa nanti Kalau seandainya dapetin target yang maksimal Bisa di follow pastinya dengan cewe yang barusan kita lihat Double ultimate Darkening bersama dengan order brilliant yang bisa langsung menumbangkan Sanji Ini menjadi satu poin penting yang harus dicatat oleh Echo Karena seandainya nanti inisiasi dari Yowie itu gagal Counter attack itu sangat-sangat mungkin Dilakukan oleh Onyx sendiri Namun kita berfokus terhadap Lord yang mengarah ke bagian top lane Lord bisa saja langsung ditumbangkan oleh Onyx Dengan catatan ceweknya bisa free hit Tapi ini aku ngelihat sih Posisi dari Kyrie yang bukannya gak mau nge-follow up ya Tapi masalahnya dia yang tim fightnya ini kepisah Karena posisi dari Kartizi bakal berfokus terhadap Kyrie Sementara kali ini Yowie udah ngebuka konsel terlebih dahulu Dan surprise Onyx Dari defense adjustmentnya Derempatkan oleh Echo Philippines Dengan konsepnya diinginkan Tapi ya dengan draft pick di game kedua Sebentar lagi akan mulai First pick dan second pick itu lumayan menentukan Dan apakah masih berani untuk nge-trade hero? Let's see Fanny udah dibuang Oke ini penting banget sih dari draft picknya Apalagi 3 pick pertama ya Itu biasanya yang menentukan nanti Pick keempat kelimanya Mereka mau melakukan counter Atau lebih ke arah draft surprise aja Betul Dari kali ini Glue bakal menjadi salah satu personal juga yang muncul Untuk dibanding oleh teman-teman dari Echo Balik lagi kalo kita ngeliat Sebenernya belum ada perbedaan yang terlalu jauh Cuman dari Onyx ini udah mulai mengkhawatirkan Sosok Joy di dalam line of Downs Karena memang semengerikan itu dan semenggaguh itu Dengan mobilitas yang tinggi dia bisa ngincar juga ke area backline Dan juga one-one yang pastinya Yang masih ya memiliki slot spesial di setiap banding Dan untuk last band ya Sebenernya masih ada 2 hero Bisa aja di kontes Carinya masih open Dan akhirnya di kontes Carinya dilawan Karena memang masih ada Yif dan sebat aja So menurut gua Apapun yang diambil sama Echo Sisanya akan diambil oleh Onyx Dan ya Cari, Benny Kitty Siapa yang gak tau ya Cari, Benny Kitty Udah jadi lagaran banget ya kalo kita ngeliat Benny Kitty Dengan Cari yang terlepas Dan kita melihat juga adanya Yif yang langsung diamankan kali ini Seperti apa nantinya ketika masuk ke dalam eksekusi Karena sudah jelas Echo bisa memberikan beberapa hero counter juga nantinya Yif dan Kaja sih menurut aku Mereka punya high ground Mereka punya initiator Dengan efek surprise dari Divine Judgment Dan di pick ketiganya kalo mereka mau pick Link Menurut aku it's not a bad choice juga dari Kairi Tergantung dari pick kedua dan ke pick ketiganya Echo Karena posisi disini Fanny sudah dibanding Dan Kaja tentunya ini yang tadi Link udah bilang Siapapun yang terlepas yang ditrade sama Echo ini harus diambil sama Onyx Siapapun yang ngeliat Uh Yuzhong yang langsung jadi counter untuk ke arah backline Langsung diamankan oleh Echo Bersama dengan Chow Ini yang ngeri Ini Chow nya nih Yuzhong power pick ya Banyak banget Bahkan top Dari most pick ya Most pick nya dari Echo sendiri Tapi kita tau Ini yang jadi perhatian lebih Bahkan Hayo bisa harus diamankan Oke Onyx tau Di second phase akan dihabisin hero untuk Kairi nya Sehingga dia gak mau Dia harus ngambil duluan gak apa-apa Nanti hero yang habis mungkin hero nya CW Atau bahkan hero hero nya dari Boots Itu gak masalah Karena memang pull mereka berdua tuh luah banget Temen kalo untuk Assassin Tadi aku pernah nanya juga sama Coach Z Untuk di meta sekarang memang gak terlalu banyak Yang paling mendominasi adalah Fanny Link dan Hayabusa Kalo gak dapet dari salah satu itu Bisa aja tetep dipake Tapi agak berat nanti Untuk main di early game nya Oke tapi ngebuang ke Paramis dan juga Valentina Yang dimana Mid lane nya memang belum diambil oleh Echo Mau maksakan Echo biar yaudah Pasti mereka ambil untuk ke arah Fars ya Sebagai high ground ya Paramis yang dimana kita tau notabene Bisa ngebuka dengan team fight yang jangka panjang Ini langsung ditutup sama Onyx Dan kalo misalnya ngomongin Marsha Max men Hari udah pasti bakal jadi prioritas untuk Echo dibuang begitu saja Masuk ke arah mid light game nih Hari udah bener-bener ngerepotin banget Mungkin kalo Onyx mau main ke arah CC Mereka bisa ngepik ke arah Brody Karena hero-hero dive dari Echo Ini dengan adanya flicker mungkin dari Chow nanti Yuzhong yang bisa ngecet ke arah backline Phantom step dari seorang Kari Brody akan jadi satu marksman yang menurut aku Cukup apa ya Memiliki potensi yang dimana Kita nahan dulu seberapa detik Biar teman-teman dari Onyx ini bisa langsung datang backup Tapi lapu-lapu terlebih dahulu Sebagai efek CC dari dari Braver Fighter Oh ya lapu-lapu yang kali bakal coba untuk diamankan oleh tim Onyx Ya kalo kita ngomongin ke arah XP Lane juga Untuk head-to-head dengan seorang Yuzhong nantinya Sama-sama sustain sih kalo kita ngomongin ke arah XP Lane Tapi nanti ketika masih ke arah team fight nih Sama-sama butuh yang bisa mengecat ke arah backliner Dan jawabannya adalah lapu-lapu Tetapi untuk tim Echo ada Kufra bersama seorang Parsha Yang kali ini mereka amankan Dan ini akan menjadi salah satu bahaya juga sebenernya Dengan adanya Kufra menghambat lah ya Pergerakan-pergerakan dari tim Onyx Dan juga kita udah ngeliat Performans Kufra yang dibawakan oleh Onyx di game yang pertama Ini impactful banget loh Dan ini menarik dengan sudah adanya Hayabusa Dan lapu-lapu nih yang diamankan oleh Onyx Masih berani menggunakan Parsha Dan ini kemungkinan bakal jadi Cho Jungle ya Karena kalo dari liat ada Kufra Kemungkinan kemungkinan gak 100% Tapi besar kemungkinan Cho akan dilempar ke arah Jungle Last pick Mungkin untuk Onyx sendiri Dari konsep yang dipakai oleh Onyx sekarang Mereka butuh follow up damage Dari divan judgment-nya Kaja Karena sampai sekarang masih belum Ada follow up damage yang bener-bener kuat Dan Moskov Moskov Ini yang dipilih untuk menjadi follow up dari Kaja sendiri Iya sebenernya sesuai dengan kata Cimomo sih ya Harus ada yang bisa nahan Tapi kita gak expect ini adalah seorang Moskov sih Iya meskipun emang sama-sama bisa memberikan efek mundurnya dari seorang Moskov Dan juga damage yang cukup besar Tapi bakal butuh waktu sih produk aku untuk Moskov ini Iya dengan adanya Moskov yang kita tahu Bisa membuka map juga dengan Speed of Destruction Lalu ada Speed of Mystery yang mungkin bisa nahan Kalau sampai kena tembok tentunya ini ada efek stun atau efek stopper yang bisa dimiliki oleh Onyx sendiri Jadi ini cukup menarik tentunya Onyx akhirnya mereka punya satu pemain yang mungkin bisa dibilang mengincar ke arah backline ya Dengan adanya lapu-lapu disini Jadi posisi dari seorang Kari Dan juga posisi dari seorang Parsia tentunya mungkin masih bisa di counter balik oleh Onyx Tapi yang paling penting adalah Divine Judgment dari seorang Hajar Kiboy ini penting banget Dan jangan lupakan Benny Kiti dengan Kari Ini signatur pick banget Di match sebelumnya melawan tim Hak Itu sampai di band baru Hak bisa dapetin gold Group stage yang bisa dibilang sempat didominasi oleh Eko Karena pergerakan dari Kari Jadi Benny Kiti tentunya harus diwarsip adai juga oleh Onyx Dan kita masuk ke dalam game kedua Dari Eko Filipin melawan Onyx eSports Tapi sebelum itu aku mau denger dulu dong supporter dari Onyx eSports Itu dia Start Indonesia tentunya Yang berkumandang di M4 World Championship kali ini Dengan potensi dari hero draft yang menurut aku sekarang Eko Mereka lebih balance ya Dari area mid early nya Dan sampai ke area late game nya Disini mereka punya VW, mereka punya stuns, mereka punya boots juga Sementara Kari harus bener-bener mainnya rotasi dengan satu gold shadow kill dan juga gold shadow Betul sekali Udah menuju ke area bottom lane terlebih dahulu kali ini Dua gold laner yang emang harus diberikan sedikit penjagaan Dan pastinya supaya nanti ketika di area mid game dan juga late game Mereka bisa mencapai potensi maksimalnya Dan kita tahu sendiri seorang Benny Kiti Yang tadi udah sempat kita bahas juga signature pick yang gak pernah akan lepas ketika karinya gak di band Yang ini akan menjadi bahaya dengan positioning Yang mungkin tidak terduga dan menjadi seorang Benny Kiti Tapi dengan adanya satu buah emblem high and dry dari Kairi bisa menyenangkan 1v1 kali ini Sudah punya satu gold shadow Uuuuuh, Barisokei dari seorang Kiboy bakal menahan di area depannya Sambil menunggu Kairi mundur terlebih dahulu Karena shadow kill yang tidak kita expect tentunya Barisokei tidak ada yang tumbang dari Oniki Sports Karena mungkin bouncing ball tadi ditutup Dia gak mau masuk dengan bayangan Karena itu akan ketahan Ya mungkin Karena dia nunggu-nunggu dan Ternyata shadow killnya ketrigger duluan Ya miss mechanics It's fine sih gak ada korban Dan turtle juga masih aman bahkan belum spawn tapi sebenarnya Masih belum spawn tapi kalau kita ngeliat dari sisi gold turnnya Emang cewe bisa memberikan pressure ya untuk early gamenya Benny Kiti selalu terkena efek knockbacknya Dan itu berhasil untuk bisa menciptakan space Bahkan memaksa pinigiti harus pulang terlebih dahulu turtle camp By UBS gold sudah mulai hadir Yang kita nantikan juga Pastinya siapa kaya bisa mendapatkan keuntungan objektif di early gamenya Oke dan dengan adanya satu buah blind dragon foam dari sekarang sunford mengusut pemain-main dari Onik Tapi Kairi dengan retribusi yang sangat on point turtle slain by UBS Tapi ada satu buah dari wild dragon dari serang Kaltizi Kali ini mencoba untuk ditahan terlebih dahulu Kiboy Pasti bisa Flicker mundur tapi ya wih Oh Masih mau lebih dan first blood by Infinix berhasil diamankan oleh pemain-main dari eko filipin Yes ga boleh pulang sama sekali Hal ini dari tim eko bakal coba untuk menahan satu persatu pemain Onik menjadi first blood juga pastinya Eliminasi pertama yang bakal menjadi keuntungan meskipun Kalau kita lihat memang ditukar ke arah turtle tapi kira-kira lebih menguntungkan yang mana Lim tapi sabar dulu ternyata ya dari seris cewek Cukup tertekan di area bottom lane Oke untuk turtle pertamanya sebenarnya setup yang bagus banget dari Onix Dia biarkan Eko pegang turtle-nya. Ketika udah sekarat, masuk dari Kairi dengan shadow, dengan bayangannya. Dan ditarik langsung nih dari KZ-nya sehingga gak bisa retribution. Langsung diamani dan kalau seandainya tadi Kiboy-nya gak tumbang, itu bakal menjadi keuntungan besar banget untuk Konek. Tapi gak apa-apa, karena ketika Kiboy tumbang, ada satu clicker yang ke-bend juga dan itu informasi yang bagus banget. Tapi kali ini dua yang TRIAN Konek dari serang KALTG Kiboy bakal coba di tangan terlebih dahulu dia ke depannya. Tapi Kairi bersama dengan seorang Kiboy berhasil untuk menemukan Yowie yang menjalankan terdepan dari seorang Eko. Tapi kali ini Sans bakal diculik oleh seorang Benny Cutie dengan satu buah speedy light wheel dari Benny Cutie. Sedangkan pertukaran satu untuk satu kali ini namun agak sedikit serugi karena Sans-nya yang tumbang. Iya ini udah kita bahas juga, posisi dari Benny Cutie tuh selalu unexpected. Dia berada di area semang-semang untuk bisa memberikan surprise. Jadi kalau kita ngeliat dari statistiknya juga, Benny Cutie ini memiliki rank pertama dari segi KDA, yaitu 10,4. Wow, jadi rata-rata dalam setiap matchnya dia bisa dapetin 10 eliminasi yang dimana itu sangat amat menakjubkan. Tapi untuk sejauh ini masih fokus mereka bakal ada di area gold lane terlebih dahulu memaksimalkan potensi CW. Dan satu inisiasi dari seorang yang winnya bakal coba untuk digagalkan terlebih dahulu oleh CW dan juga Kiboy. Iya tapi tidak mau terlalu overcomit, Kiboy bakal coba untuk ngecek Goose terlebih dahulu di area atasnya Sans. Sudah mulai datang memberikan backup terlebih dahulu dan kali ini CW harusnya bisa dapetin satu bow platingan gold di area bawah. Sementara Turtle yang sudah mulai dirusul oleh pemain-main dari Eko Filipina akan menjadi trend kebaik. Tapi Sans ngebuka satu buah ruang manipulation, Yowie terjebak di rumah manipulasi. Dan sepertinya Benny Cutie bersama dengan CW tentunya tidak akan terlalu memaksakan di area bawahnya. Sementara di area lain dan juga Dragon ke airi tumbang. Ditendang oleh seorang Kaltizi dan pertukaran yang harus didapatkan oleh Ony kali ini lihat. Satu buah atasnya dari seorang Yowie. Eh dari seorang CW menahan orang Yowie dan White Crystal dari seorang Sun Effect Slow. Wow yang tidak ademkan tapi kali ini lihat dari Kaltizi mencoba untuk menahan satu buah sepira misteri. Dan bahkan Abbey Swalker yang serang cewek mencoba untuk menahan orang Yowie. Dengan kalau Kaltizi dan Kaltizi tentunya tumpang. Masih mau lebih Sanji bakal mencoba untuk menahan satu buah wings by wings di pop-up oleh seorang Sanji. Dan tidak akan ada teamfight lanjutan dari Eko setelah mereka kehilangan tiga pemain. Oke dari area Turtle memang hilang ya tidak kali ini bahkan Turtlenya masih bisa diamankan oleh Onyx. Tapi mereka dapetin tiga eliminasi tambahan dan itu worth it banget. Worth it banget sih harus hilang seorang gender yang memang butuh waktu cukup banyak untuk bisa menghasilkan item misi channel ini. Dan pertukarannya juga worth untuk Onyx. Dapetin title serta dapetin turret. Sementara kalau dari item ternyata korusin side yang dipilih menjadi item pertama nih untuk cewek sendiri. Mungkin kalau untuk cewek Spear of Misery nya sih itu yang bagus banget untuk counter initiate. Dan gak ada yang tumbang. Keyboy nya juga percaya banget. Dengan adanya cewek di bagian dekat dia. Dia gak apa-apa kena turn defense karena dia percaya nantinya akan ada counter. Dari sphere of Misery yang bisa membalikan keadaan yang itulah yang terjadi di bagian bottom line tadi. Plus dia boy inspire Lim. Jadi untuk attack speed nya tentunya akan ditambahkan dari cewek sendiri. Dan posisi dari seorang Benny QT dengan flicker yang harus diwansilkan. Tapi kali ini dari cewek akan tumbang terlebih dahulu bertukaran dengan seorang Sun Force. Dan Kairi masih mau lebih quad shadow maju ke area depan Sanji. Sudah terlihat depan-depan tapi ya we missed the tyrant revenge kali ini. Dan Boots masih bisa menahan di gara depannya. Sementara Benny QT akan lebih berfokus untuk mendapatkan turret di area bawah terlebih dahulu Nevin. Iya menghilangkan masing-masing outer turret di area bottom line nya. Tapi kali ini Kairi bakal langsung berujuk ke arah outer turret nya. Mencoba untuk memberikan sedikit efek pressurnya dan juga push ke arah outer turret di area top line. Tapi dengan kehadiran seorang Sanji yang memang punya mobilitas tinggi dengan lift by winnya. Ini menghalangi pergerakan seorang Kairi yang tadi sempat kita lihat statistiknya. Ring pertama dari segi gold per minute. Dan kali ini efek pressurnya sudah mulai terjadi. Kau sih tertangkap masih bisa dihindarkan juga. Dan Kairi gak mau menginisiasi lebih lanjut sih Kairi. Iya dan kali ini dengan pergerakan dari Onik yang sekarang nih early nya 5 menit pertama mereka udah megang nih. Kalau gimana mereka coba untuk main lebih disiplin. Coba untuk main pick off karena Kiboy bawa satu buah kaja dan cewek maju ke area depan dengan satu buah abyss walker. Hanya memberikan sedikit warning karena pemain-main dari Eko biar mereka gak bisa untuk melakukan kontes ke area turtle yang ketiga. Iya masih coba untuk ditahan terlebih dahulu menunggu juga pastinya untuk kehadiran dari seorang Kairi di area purple blood. Tetapi nanti ketika Kairi udah mulai mendekat harusnya Putsky Boy dan juga seorang Sunos akan segera memberikan sebuah pertahanan atau zoning out bahkan. Gimana posisi seorang ceweknya udah mulai berjaga dari bagian belakang. Sunfortnya bakal colo ke meluangkan dada gunfarmnya. Dan menanggil satu pemain yaitu Sora Sun sekali dia menjadi kerugian memang. Tapi masih ada pergelangan back 3 mainnya konek ke arah oleh Kairi dan Kairi. Makti bisa berapakan turtle-nya tetesli by UBS Gold bahkan seorang Sunfort. Dalam ancaman musuh ada tiga berhasil ditumbakan oleh Kairi. Dua pemain hilang dari Eko Filipin dan bahkan turtle. Masih bisa diamankan oleh pemain-main dari Onik Izmur bersama dengan satu buah objektif turat di area mid-nya. Ini akan ngebuat Onik mampu masuk ke area farmingan jungle dari Eko. Dan sekarang Eko yang harus berhati-hati karena di setiap booth-nya ini bahaya banget tapi... Kairi dengan permainan yang sangat amat baik juga yang sangat amat manis dengan quad shadownya. Membuat Kairi tentunya tidak mudah untuk ditumbangkan. Mungkin yang bisa di highlight permainan yang bagus banget dari booth-baru. Oh demand judgment karena seorang Kaltizi namun ternyata Kaltizi bukanlah target yang diinginkan. Hanya memberikan sedikit ada yang kita ingin lagi di area bawah Kairi 1v1 dengan seorang Niawi. Bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu. Oh satu pertanyaan ripet. Oh no! Kairi tumbang ternyata ada backup yang datang dari seorang Sanji di area bawah. Wah sayangnya kali ini mungkin ada sedikit miscommunication yang terjadi. Gak tahu dengan kebenaran dari seorang Sanji. Tapi untuk saat ini Kairi Zima ketemu ditangkap real world man flashed udah mulai terbuka. Kairi Zima masih menjadi target. Dan the way of dragon masih cepat dibuka karena serang ball membuat iyalah yang hangus ditumbangkan. Dan Onik menambahkan satu buah objektif mereka. Oke, jungle tukar dengan jungle. Ada sedikit mungkin bisa dibilang sedikit inisiasi yang dipaksakan ya dari Echo. Karena posisinya mereka tahu ada seorang cewek. Tapi kali ini Yawi masuk dengan satu buah Tyrant Revenge. Semua teman-teman yang lagi nobar jangan lupa untuk order Grab ada diskon sampai 90%. Jadi langsung aja buka aplikasinya. Yang belum download di download dulu biar bisa mendapatkan diskon segamreng dari Grab. Iya, perbedaan yang cukup signifikan kalau kita bandingkan dengan game yang pertama kali ini Onik. Udah mulai menguasai permainan mereka dengan perbedaan sampai 4.000 ball. Menjadi keuntungan pastinya. Iya, lihat gak sih tadi sebenarnya Kartizi udah nendangnya ke arah cewek. Iya. Tapi backupannya ini banyak banget. Boots yang punya satu buah Braven Fighter. Dan bahkan dari seorang Sans ngebuka di wall manipulation. Hanya memastikan biar ceweknya ini tidak tumbang. Satu buah Demon Hunter Sword untuk menumbangkan pemain-pemain yang tebal-tebal di reda depan nih, Lim. Oke, dan sebenarnya ini adalah gameplay nyaman dari Onik sendiri. Kita tahu Khairi dengan Assassin-nya. Sementara cewek dengan Moskov-nya. Ini udah sering kita lihat mungkin memang menjadi salah satu Cistrat-nya Onik. Namun ketika melihat cewek menggunakan Moskov, ini udah bukan menjadi hal yang kaget lagi. Karena memang ini salah satu hero power-nya juga. Sementara inisiasi yang dari tadi dari Echo sendiri kurang maksimal. Oke, tapi Sunfort buka satu buah Black Dragon Form. Melihat terlebih dahulu, memberikan sedikit vision untuk pemain-main dari Echo Filipin. Load pertama yang sudah mulai dipok tapi di area mid-nya. Madri Fai kena dua pemain. Cewek tumbang di tangan seorang Sunfort kali ini. Tapi Bedi Kitty mencoba untuk ditahan dengan satu buah Demon manipulation. Sunfort 1v1 situation dengan seorang boot tapi bakal coba di backup oleh seorang Yawi. Gimoy masih mau lebih Yawi masuk. Tari revanch-nya Konek dan Red Sheet juga Konek dengan seorang boot. Tapi Ganti sih bersama menangan Khairi kali ini bakal coba untuk pemain-pemain dari Echo nabut. Ternyata Sunji-nya masih bisa untuk menemukan Khairi. Satu buah Shadow Kill yang terbagi-bagi ini yang membuat damage dari seorang Khairi ini gak terlalu maksimal. Tapi Suns bakal coba untuk mengejar ke arah Sunji. Tapi ingat ada Benny Cutie bersama dengan Yawi. Satu buah Feder Ice Strike dibuka oleh seorang Sunji mengusir pergerakan Suns. Dan pertukaran dua untuk satu kali ini di area mid-nya. Ya ini sangat mengerugikan ya bisa dibilang untuk tim Onyx yang tadinya mungkin kita ekspektasikan bisa mendapatkan ke area Lourdes-nya dengan space yang terbuka lebar. Tapi memang posisi dari seorang Benny Cutie-nya bisa melakukan flanking ketika udah ada real world manipulation yang dibuka. Terlalu jauh untuk bisa dijangkau. Ditambah lagi Sunfort yang bisa mengacang-acang setup yang udah dibuka dan efek petivoy pastinya yang terjadi. Dan kali ini kita bakal menunggu juga dari tim Onyx seperti apa lagi pergerakan yang akan mereka lakukan. Apakah akan menuju ke area Lourdes atau bakal coba untuk menghadapi kontes yang diberikan oleh Echo. Karena fokusnya Sunfort ini pasti bakal ngincar ke arah backline. Dia pasti bakal cari ceweknya kalau gak dapet cewek mungkin bisa dapet Suns-nya. Jadi prioritasnya dari Sunfort itu cuma dua itu. Apalagi petivoy yang dia bawa ini penting banget. Cewek gak punya escape mechanism cuma punya abis wall card karena dibawa Inspire gak bawa put up Purify sama sekali. Tapi kali ini Yawi masuk ke area belakangnya Siren Revenge dan Rage-nya Konek langsung di follow up dengan cukup cepat. Oleh pemain-main dari Echo Philippines. Empat melawan lima kali ini. Masih ada retribution di tangan seorang Kairi. Tapi kalau Fizzy bakal coba melakukan poke damage terlebih dahulu. Harus ada trade yang didapatkan oleh Onyx kalau mereka mau paksa untuk melakukan kontes ke area Lourdes-nya. Tapi Keyboy narik. Defense adjustment gara-seorang Sunfort tapi Sunfort tumpang akhirnya di tangan cewek. Cemennya mau abis wall free. Bersama dengan Solo Awe. Bisa ditumpang kali ini Keyboy-nya di tangan seorang Benny Cutie. Spear of Misery yang berhasil hampir aja dapetin Yawi. Ini Yawinya masih bisa flicker mundur. Wah ini sayang banget. Ini satu eliminasi yang selesai bisa diamankan oleh tim Onyx tapi gak masalah karena kali ini. Cewek bakal coba untuk mendapatkan ke area Lourdes-nya. Ada seorang Sanji dan juga Karan Zee bakal jadi bahaya cukup besar. Tapi masih ada Boots. Di bagian belakang informasi diamankan juga oleh seorang Kairi. Dan ter-reset sudah untuk Lourdes-nya. Kembali menurunkan tempo. Kembali mencoba untuk mencari eliminasi terlebih dahulu. Karena Onyx bisa dibilang mereka baru reset nih. Dan mereka masih menunggu seorang Keyboy dari area base. Ya ini dan harus berhati-hati. Karena Kaltizi masih nyimpen satu buah Way of Dragon-nya. Kalau sampai Kairi atau cewek yang tertangkap ini bakal bahaya banget untuk Onyx sendiri. Dan Keyboy harus nunggu dengan ada flicker bersama dengan satu buah Divan Jasmine. Sementara Yawi dengan pergerakan yang cukup agresif dengan Tyrant Revex. Di metode yang dibawakan sama Echo sekarang. Dimana 13 ini adalah mereka harus nge-pick off satu persatu dari main-main Onyx. Bikin timpang teamfight-nya. Biar Onyx gak terlalu memaksakan untuk kontes di area Lourdes-nya. Benar sekali ya. Apalagi dengan power yang udah mereka miliki ya di menit-menit seperti ini. Mulai dari cewek dengan damage dan bahkan dari seorang Kairi. Quad Shadow yang dia miliki ini bisa banget untuk nge-trigger ultimate-ultimate dari para pemain Echo. Dan ternyata mengutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Mencoba untuk lebih sabar lagi. Karena Lord-nya ini bakal jadi Lord yang penting. Di atas make ke-12, Lord sudah mulai ter-enhance. Tapi landing bawahnya juga perlu diperhatikan sih oleh pemain-main dari Onyx Eastport sendiri. Sementara kali ini Yawi udah mulai masuk kelihatan di area depannya. Oh, Teru-teru aja connect tapi cewek tumpang. Target pertama Kiboy ini bakal menahan di area depan namun tidak sanggup. Karena damage-nya terlalu besar kali Sanford mengejar ke arah seorang Sans. Masih memiliki sedikit pasif dari seorang Sanford. Tepangkan Sanford mencoba untuk memalikin keadaannya. Kairi mulai masuk. Satu bojido kill-nya bakal terbagi-bagi namun ternyata damage-nya. Tidak mampu untuk menumbangkan pemain-main dari Echo dan Echo. Filipin, mereka berhasil bermain dengan cukup sabar dan Lord clean. Bayu best tapi lihat bootnya watu versus 2. Benek Iti berhasil ditumpangkan. Sanji memberikan make-up di area mereka. Tapi Kairi bakal mencoba di area belakangnya. Jembatkan Sans mencoba untuk menahan Gartizi. Kali ini ingat ada seorang Sanji. Satu bojido kru-nya mencoba untuk menahan tapi Kairi mencoba untuk memberikan back-up. Sans-nya masih bertahan dan Gartizi akan ditumpangkan di tangan seorang Kairi. Empat pemain hilang. Sanji bakal coba dikejar. Masih punya wings by wings. Tapi Sans apakah bakal mencoba untuk melakukan sedikit? Oke, hanya ditahan saja dengan satu bovek kisah. Tapi ternyata Kiboy tidak mau mencoba untuk memberikan. O-O Winter terancang. Dan Kiboy saya ingat menahan oleh Kairi. Dan sepertinya Sanji akan ditumpangkan. Dengan permainan satu melawan tiga tentunya. Setidaknya Onik bisa menahan terlebih dahulu. Dan kali ini Lord yang berhasil dibersihkan oleh pemain-main dari Onik Esports. Tidak menjadi marah bahaya berkelanjutan untuk Onik. Wow, ini Kairi-Kairi asli. Dengan masuknya dia dari Lordnya tadi. Gak apa-apa, dia gak dapetin Lordnya. Namun pick off-pick off yang dilakukan. Dia tahu gak bisa langsung all-in dengan Hayabusa. Dengan itemnya tiga penetrasi utama yang dibutuhkan. Ada satu regen sword juga yang dibuat untuk menutup dari segi physical attack-nya. Next item mungkin ke arah Endless Battle. Adanya true damage yang memang dibutuhkan juga. Dan bahkan Blade of Despair ternyata. Source damage yang utama nih dari Hayabusa sendiri. Dan positioning dari cewek dan juga dari Sans. Ini yang bakal menjadi kunci juga. Dan satu hal mungkin Sans yang sangat-sangat berani. Dengan spell purify-nya dia gak takut ada di bagian depan. Santai banget ya sesuai dengan namanya pastinya. Dan kalau emang kita lihat ke arah teamfight yang baru aja terjadi. Kairi ini sabar banget loh. Ketika ada yang masuk ke area bash. Dia baru mau coba untuk memberikan pembalasan dengan shadow kill-nya. Dan semuanya on point. Bahkan pengajaran ke arah Sarasaji itu worth it banget. Meskipun kita sempat ngeliat nih Sanji-nya coba untuk nge-planking. Coba untuk menahan supaya performa main Onyx gak bisa pulang ke arah base mereka. Oke cewek udah punya hasclow. Udah punya satu wind of nature. Jadi harusnya wind of nature-nya masih bisa digunakan ketika 1v1 dengan seorang Benny Cutie. Tapi permasalahannya kali ini Benny Cutie belum ada sedikit lifestyle tambahan. Karena tidak ada hasclow seperti seorang cewek disini. Dan immortality di tangan seorang t-boy. Dengan satu buah Dominance Ice juga. Ini harusnya bisa menahan sedikit regen HP dari pemain-main dari Eko Lim. Dan untuk Eko sendiri ya siapapun yang terkena pick off. Dengan Duel of the Dragon atau dengan Tyrant Rage. Itu bisa dipastikan akan tumbang kalau tidak ada backup-nya. Kenapa? Karena damage yang diberikan oleh Benny Cutie itu gak bisa ditahan lagi. Kita tahu Kairi dengan true damage-nya. Serta bukan hanya Kairi ada Sanji juga dengan soft damage-nya tadi. Udah banyak banget item yang dijadiin. Dengan Clock of Destiny dan Nighting Truncheon aja itu udah cukup buat nge-burst. Apalagi ini yang itemnya udah jadi Holy Crystal. Divine Clay bahkan udah jadi Winter Stuncheon juga untuk diversifnya tadi. Endless Battle juga untuk Kairi. Untuk memberikan efek true damage dan juga last steal. Untuk seorang Kairi kali ini. Tapi yang aku suka dari Kairi. Maksudnya Hayabusa-nya Kairi. Adalah dia selalu jadi eksekutor. Jadi bisa dibilang dia menunggu inisiasi yang dibuka sama Kaltizi. Atau bahkan pemain-main dari Eko lainnya. Dan dia masuk di saat pemain-pemain dari Eko tuh udah gak punya utility. Jadi dia masuk dengan satu buah shadow kill meskipun damage-nya terbagi. Tapi kemungkinan dia bisa menunggu pemain-main dari Eko yang udah benar-benar low banget. Iya karena kalau kita ngomongin dari segi damage ya. Masih itu seorang cewek juga yang biasanya selalu siap sebagian black. Kalau ditambah lagi ya dengan adanya seorang Sans. Yang menggunakan Eve ini bakal memberikan efek slowing damage yang cukup besar. Dan lihat pergerakan dari seorang Kiboy dan juga cewek. Mencoba untuk mencari ke bagian belakang. Kata Rimosya The Winter Cluster. Dari seorang Sochi Cimomo. Oke tapi kali ini cewek. Di posisi yang tidak baik-baik aja karena BeneQti memberikan backup dengan cepat. Kiboy kehilangan immortality-nya dan tentunya akan tumpang di tangan seorang BeneQti. Sementara dari Onyx tentunya akan dipukul mundur terlebih dahulu. Ini siang yang gagal dari Onyx e-sport membuat Eko kali ini. Mereka bisa untuk mendapatkan Lord yang kedua. Sementara script move sepertinya akan dilakukan oleh seorang Kairi. Mengingat team fight-nya. Tadi memang sebenarnya udah bagus koncil play-nya. Tapi ternyata Winter Cluster masih bisa dimanfaatkan oleh seorang Sanji. Dan Sanji masih memiliki wings by wings juga. Pastinya untuk bisa melarikan diri. Dan kita harus melahkan untuk Lord yang kali ini bakal berada di tangan teman-teman. Dari Eko, Phil, Liv ya. Kesempatan yang besar juga untuk mereka. Bisa perlahan tapi pasti masuk lebih jauh ke arah base dari tim Onyx. Dan begitu juga kesempatan masih ada tangan Onyx untuk bisa memberikan perlawanan. Tapi gold-nya udah mulai disamaratakan lagi nih Liv. Dan mungkin kalau untuk permainan Sanji tadi ya. Yang paling berpengaruh itu adalah Winter Cluster-nya sih. Iya. Itu yang ngebeli waktu sampai teman-temannya datang. Bahkan gak bisa untuk Judas juga. Dan cewek yang udah kepalang tanggung tadi. Udah sampai depan. Dia mau gak mau dia tetap ada disana berharap dengan Abyss Walker dan juga Spear of Misery-nya. Bisa dapetin kill. Dan kalau untuk high ground, sebenernya masih ada sans. Yang penting jangan sampai out position dari teman-teman Onyx. Dan seharusnya kalau dari segi data damage mereka masih bisa di defense. Oke. Dan ini perbedaan mungkin yang gold-nya gak terlalu berbeda jauh dengan Onyx kali ini. Tapi cewek. Itu sebenernya attack defense-nya udah cukup. Tapi permasalahannya yang paling bahaya dari Eko ini adalah inisiasinya. Yahwi mencoba untuk masuk dengan satu buah terrain revenge yang masih ditahan tentunya. Dan bahkan cewek akan melakukan clear cepat terlebih dahulu di area bawah. Sementara pemain-main dari Eko tidak mau mengambil resiko. Karena posisi dari Kak Eri kali ini yang tidak tergiat di map. Ini cukup bahaya. Tapi Kak Eri harus berhatiin nih. Masih punya quad shadow. Dikejar. Tapi bakal dikejar oleh pemain-pemain nyari unik tapi Kak Eri. Oh oh. Dijuk. Tapi apakah dia memiliki waktu untuk kabur terlebih dahulu. Satu buah shadow kill dibuka begitu saja. Kak Eri. Masih bisa bertahan. Bukan di make up dengan gitu cepat. Dibuat Tainan di pen. Dan dari seorang Yahwi. Tapi kalau Tizi mencoba untuk menanggi. Boleh di area depan dengan satu bodyweight dragon. Tapi di area belakang Kak Eri datang lagi. Bisa melihat korang bot. Masih mau lebih. Yahwi gak lagi. Bukan coba temukan. Oh Kak Eri. Tizi tumpang bersama dengan standphone. Dan bahkan pemain hilang dari ke Filipin. Mengisahkan Sanji sendirian. Bintari seorang Kak Eri. Berjalan begitu dengan sempurna. Dan bahkan Onik. Sekarang membalikan keadaan. Dengan sangat amat baik sekali. Dengan satu movement yang dibuka oleh seorang Kak Eri. Ini benar-benar berbahaya. Tapi cewek tiba-tiba harus hilang di tangan. Dari seorang Sanji yang mengeluarkan. Padahal air tracknya ditukar. Dengan dirinya. Bergerakannya sangat berani. Dan apakah Mas Gimundi mortal yang pecah. Tapi tetap. Kali ini Onik. Wipe out. Berhasil mereka amankan. Satu movement yang bakal mereka bawa. Tapi dapaknya. Pasti ada beberapa pertahanan. Dari Eko menuju. Ke arah BZ Loso dan DZ. Onik Esports. Wow saatnya Indonesia ternyata permainan yang begitu sabar. Dari Onik Esports bait yang manis. Dari seorang Kak Eri. Ternyata di follow up dengan begitu cepat. Dan bahkan menyamakan posisi sekarang satu sama. Kita ngeliat di game kedua. Ini draft picknya udah mulai stabil sama ya. Balance lah. Balance dari kedua belah tim. Jadi penting banget dari segi draft picknya. Onik kali ini yang bisa dibilang mereka belum nyamanin first picknya. Mereka lebih nyaman di second pick. Dengan dua pick yang begitu penting. Dan bahkan untuk game yang ketiga mereka masih berada di area second picknya. Dan untuk saat ini tiga Assassin langsung dieliminasi. Ini masih fase pertama loh dari band end pick. Jadi kayak agak memafsah untuk Onik nanti langsung keluarkan Assassin langsung tersebut. Tapi cuma Lenselot. Bahkan lihat Kak Eri-nya. Kak Eri-nya aja sampe ketawa-tawa. Astaga. Ini serius nih tiga-tiganya gitu kan. Tapi sebenernya gini sih. Gimana? Ini adalah yang dinamakan target band. Target band yang ketika melihat salah satu player dari tim lawannya. Dan di fase pertama habisin hero-nya mereka. Gak apa-apa. Biarin aja yang dibuka banyak. Yang penting mereka first pick. Kenapa? Karena di first pick kan memang cuma bisa dapetin satu. Iya. Tapi kalau terlalu banyak yang terbuka. Bahkan lebih dari empat. Dia bisa dapetin sisanya nanti. Dan ya kari-nya juga masih mendapat perhatian lebih. Dari teman-teman Onik sendiri langsung di band. GIF-nya juga di band. Fredrin first pick. Ini yang cukup berbeda dari gameplay Echo. Karena masih ada kajah sebenernya. Kalau memang mau di kontes. Dan juga jangan lupakan Joy. Ada glue juga. Yang kembali terlepas serta adanya glue. Nah ini bener-bener banyak banget hero yang akan terlepas. Tapi bener ya kalau kita ngomongin comfort pick. Itu udah kayak susah banget loh kalau dilawan. Dan sebenernya. Kalau kita ngomongin game sebelumnya. Ada beberapa comfort pick juga yang dipakai. Kayak misalnya Yuzhong. Tapi sayangnya cowoknya bukan ada di tangan dari seorang Yahwi tadi. Tapi it's okay. Kita bakal melihat pilihan seperti apa nih. Mereka dari tip unik dikasih kebebasan yang bener-bener banyak banget. Mereka pengen pilih hero. Priority seperti apa. Dan bersanding bersama seorang kajah. Kalau ngomongin zoning out ini udah jelas gak bisa kabur sih. Dan ini konsepnya dapat gitu loh. Karena dia kenapa gak ngambil Joy-nya. Karena Joy sendiri agak susah lah ya. Ketika berhadapan dengan kajah. Nah kajahnya kan udah diamani nih sama Onik. Daripada dia ngambil Joy-nya juga gak apa-apa. Mendingan tawarin Joy-nya untuk Echo. Apakah Echo mau? Kalau dia mau ada kajah yang siap. Untuk nge-counter nantinya dan strong lane juga pastinya dari glue. Itu yang akan menjadi mungkin zoning out atau frontliner lah. Salah satu frontliner yang kuat banget nantinya di arah XP lane. Mungkin karena bisa aja nih nanti glownya tiba-tiba ada strategi lain. Kalau misalkan dari Turki glownya pernah ditaruh di mid lane. Mungkin kalau kita membahas Oh Onik ya lebih luas lagi glownya di mid lane mungkin. Itu salah satunya mungkin ya. Dan untuk saat ini Chow-nya nih yang kita takut-takutin dari tadi ya. Karena kalau dengan adanya Frederin berarti kemungkinan besar nih Chow-nya ada di tangan dari seorang Yahweh. Meanwhile dengan adanya Paramus berarti akan diharapkan nanti ada beberapa divide yang terjadi. Dan akan berkepanjangan pastinya dengan cult altar yang bisa dibawa oleh seorang Paramus. Oke Chow memang salah satu hero power-nya juga ya. Jadi pick off dari Yahweh juga ini bakal mengerikan. Sementara fall up damage yang dipilih oleh Echo sendiri adalah Paramus. Untuk Sanji nih karena memang ya kita tahulah glow ketika lagi split-split. Banyaknya target yang nanti bisa kena Ghostbusters-nya itu akan sakit banget. Namun pick ketiga nih akankah mengamankan hero-nya Kyrie mungkin yang tersisa Assassin ya. Masih ada apa sebenarnya sama Lancelot kalau emang terpaksa banget ternyata Valentina yang keluar langsung untuk pick ketiganya. Adanya nanti IMU yang bisa langsung ngambil mungkin karena altar ataupun Dwarf Dragon. Tuh ada sedikit kuat juga dari Yahweh ini katanya. Onyx Esports is stronger than RRQ. Berarti Onyx Esports katanya lebih kuat dari RRQ. Kalau menurut Yahweh. Tapi keduanya tim Indonesia sih. Jadi kita seharusnya gak jadi masalah besar buat kita karena dua-duanya sama-sama kuat sih. Ya pokoknya intinya sebenarnya ya kalau dilihat dari gameplaynya Echo sendiri nih. Pick off metode. Metode pick off dan dia butuh fallout damage sih yang bener-bener kuat. Faramis kayaknya belum cukup buat nyambut apapun nanti inisiasi yang dilakukan oleh Yahweh. Dan Joy-nya terkena band. Nah Joy bakal langsung di band pastinya. Terus juga kita melihat adanya Harith yang dikhawatirkan nanti baru ada di sisi gold lane-nya. Karena nanti akan merepotkan juga sama-sama dengan mobilitas yang begitu tinggi dan juga damage dari Harith ini ya. Yang harus diwaspadai. Oke pilihan banding selanjutnya terbuka dengan lebar pastinya untuk beberapa pemain dari Echo. Seperti Ghost Lane nih yang belum terlihat. Karena karinya udah di band. Karinya udah di band berarti posisi dari Maxman-Maxman tersisa adalah kita punya Brody. Mereka punya bisa ketua E-Retail juga sih sebenarnya. Tapi ingat Lunox di area Ghost Lane itu juga possible banget. Apalagi dengan posisi yang dimana harus ngincar ke arah pemain-pemain yang mungkin bisa dibilang. Ini dari physical damage-nya bisa dirontokin dengan adanya physical damage. Tapi Yu Zhong tidak akan dilepas oleh Onyx Eastport mengingat juga tidak mau dirusuh. Dari area backline yang dimana dari Valentina ini bisa nge-copy ke arah satu botol Alta dari Serahani. Dan Martis ya sekarang jadi pilihan berikutnya Lim. Oke Martis yang mempersempit kembali full hero dari junglenya. Sementara kalau band di fase kedua untuk Onyx sendiri Yu Zhong dan juga Joy. Ini membuktikan bahwa mereka gak mau nih nge-band Maxman-nya. Mereka mau kasih bebas biarin aja dia dapetin Maxman yang dia mau. Yang penting karinya memang udah di band dari awal. Karena kebetulan cewek juga kan belum ngambil nih Maxman. Kemungkinan bisa aja nanti kalau seandainya Onyx nge-band Maxman. Nanti full hero cewek juga yang akan kena dampaknya. Itu makanya ex-pillain yang di band. Oke tapi dengan pilihan assassin yang memang udah bener-bener dibatasin banget. Dan bahkan first pick-nya itu ke arah Kairi. Jadi memang mereka bener-bener respect banget dengan pilihan dari seorang Kairi dan Barat. Yang harus diamankan oleh seorang Kairi disini. Dengan ada yang di turnus welcome tapi wuuuh. Ini kuat sih dari Echo Filipin. Untuk dari segi timfanya mereka punya Faramis untuk Altar. Dari segi pick-offnya mereka punya Chow dan bahkan efek town dari seorang Fredrin. Jadi space di area belakangnya ini cukup luas tentunya untuk seorang Diret dan juga seorang Cloud. Dengan potensi ya mereka harus bawa ke Aramis sampai Light Game tentunya. Apalagi dengan pasif Cloud. 5 pasif stack yang harus diamankan oleh Cloud. Cloud ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh seorang mungkin cewek. Yang sekarang mungkin 1v1nya dia harus bisa siapa yang bisa kasih damage di awal ya. Wow ini agak kurat sih Leslie kah? Teru damage yang memang diperlukan. Wuuuh itu dia Lim. Leslie sesuai dengan prediksi dari Lim. Yang sudah diamankan dengan begitu cepat oleh pemain-main dari Onyx. Tapi kita juga tahu Leslie ini butuh item. Iya sama halnya dengan Cloud. Kenapa tadi aku bisa bilang Leslie? Karena banyak pertandingan yang aku lihat ketika musuh ngambil Cloud itu dilawan pakai Leslie. Sama-sama hero asuransi. Sama-sama hero yang butuh farming dari awalnya. Dan ketika masuk di Light Game Cloud ini susah banget ngelawan Leslie. Dengan item apapun. Kecuali ya Cloudnya memang menekat banget. Dia pakai bikin 2 item defense gitu kan. Dan itu gak mungkin sebenarnya. Jadi untuk Cloud masuk ke bagian belakang nanti selama masih ada Leslie. Dan sama-sama jadi. Itu bakal jadi hal yang berat banget. Iya tapi ini menurut aku Echo mereka cukup kuat sih dengan draft picknya. Apalagi sampai di bawah ke arah Light Game ya. Ini bakal bahaya banget untuk Onyx sendiri. Dan mereka bahkan harus kasih space yang bener-bener luar biasa banyaknya. Dari early sampai mid ke arah Light Game ke arah ceweknya. Leslie ini jangan sampai gampang terpik off. Apalagi dengan kita tahu efek sisi yang dimiliknya oleh Echo ini banyak banget. Kita bakal melihat seperti apa untuk game ketiga. Dari Echo Filipin melawan tim dari Indonesia Onyx eSports. Dengan skor 1 sama berhasil disamakan oleh Onyx di game kedua. Iya masih dengan skor yang sama kali ini bakal menjadi game penentuan juga. Pastinya siapa yang lebih dekat menuju ke arah match point. Diawali dengan kedua orange buff yang akan diamankan oleh kedua jungler. Dan balik lagi tipikal tanker jungler yang akan dibawa oleh seorang hansi dan juga kaini. Dengan keterbatasan hero-hero yang udah di ban. Dia termasa untuk menggunakan barat tapi pastinya. Udah ada satu strategi yang matanya dibawa tapi. Boots dalam bahaya yang cukup besar. Kali ini damage begitu besar tapi ketika saat sudah datang. Efek terlihatnya membuat support harus dipulangkan menjadi first blood. By Infinix untuk teman-teman dari Onyx. First blood yang manis karena backup dari seorang santi itu diber datang ke area bawahnya Boots. Dia mencoba untuk main time cukup banyak tadi di area bawah sampai flickernya digunakan. Tanya memaksin dia berada di posisi yang baik-baik saja. Tapi kali ini cewek harus menghadapi dengan adanya babysit yang dibawakan oleh seorang Yahweh di area atasnya. Posisi dari Bandi Cutie harus dipaksa dipukul mundur. Ngakakan recall terlebih dahulu. Dan dimana Onyx jadi recamper pertama untuk asis di in-game nya dengan 39,8. Iya asis terbanyak ya karena. Ini berarti teamfight-nya selalu di follow up dan backup-nya selalu ada. Benar karena memang metode pick-off yang sering dilakukan juga sama Onyx sendiri. Dan ini cukup menarik dengan debutnya Khairi menggunakan Barats ya. Ya mau gak mau sih dengan Assassin yang udah habis ya banyak memang yang bilang pro player harus bisa banyak role. Ini dia musuhnya. Iya sebenarnya banget. Dan kali ini kita bakal melihat juga udah ada sedikit perkumpulan di bagian bottom line. Apakah bakal menjadi sebuah inisiasi dari Eko yang mencoba untuk melakukan sedikit invasi saja. Dan akan ditangkap oleh seorang musuh sempurna masih belum berhak. Diambil ya sama Kaltese gitu sepertinya. Tapi kali ini di area bawahnya dengan XP yang tidak terlalu banyak. Ini harus ada backup yang datang dari seorang T-Boy. Melihat juga Kaltese yang kali ini sudah melakukan FOVA area terkenal yang pertama. Kaltese sudah mulai datang T-Boy. Awan-awan tapi ada di tebuah-awannya Dragon yang ke atar dibuka begitu saja. Kali ini mencoba untuk bertahan terlebih dahulu dari sansnya. Pemain-main dari Eko bakal di tangan. Dan kayaknya ditumbang kali ini. Sementara masih mau lebih. Sampurnya masuk. Di bakal buat bersama dengan K-Boy seperti yang akan tumpang 4 pemain hilang. Triple kill liamankan oleh seorang Sanji. Triple kill by Infinix. Sebenarnya liamankan oleh seorang Sanji. Dan itu eliminasi yang benar-benar mahal banget buat tim Eko. Di menit menuju ke arah penit yang ketiga. Mereka sudah bisa menjauhkan kesenjangan ekonominya sampai ke arah 2.200 goldfish. Iya dan bahkan Ejected Talisman sudah jadi untuk Sanji. Karena ya efek dari triple kill tadi. Ini dengan Ejected Talisman cooldownnya akan ngeboosting. Dia nggak akan mundur-mundur. Karena Paramis sendiri sudah punya pasif untuk bikin dana dia kayak seakan-akan unlimited. Tinggal mananya saja. Dan sudah ada Ejected Talisman solusi untuk mana sudah beres. Kita akan melihat Paramis yang akan selalu rotasi terus-menerus. Iya meskipun dari seorang Sans juga bisa ngamanin ke arah Colt Altar. Dengan efek IMU-nya. Tapi tetap kita bakal melihat ada perbedaan efek. Dan satu tarikan udah mulai dikenal oleh seorang Kiboy. Bahkan dimakam oleh seorang Kairi. Membuatnya wih juga harus dilantur-antur-antur teman-teman dari Odi Maka. Sangat-satunya dari Vinny Kitty juga harus dilantur. Langsung menembakkan dua pemain di area atas yang begitu penting tentunya. Tentara Sanji kali ini mencoba untuk menangkap dengan satu buah Ghostbuster. Dan bahkan hero stampede yang konek ke arah seorang Kairi. Namun teamfight tidak akan berlanjut dari pemain-main dari Onyx Esports. Dan cewek bakal berfokus terlebih dahulu Sanji. Jangan terlalu gegabah untuk 1v1 situation. Karena backup-an masih ada dari pemain Onyx. Sebentarnya Sans kali ini. Oh episode wajar Onyx. Dan bahkan Altar-nya dipaksa untuk dibuka. Dan itu cukup mahal. Karena mau gak mau Sans harus menunggu terlebih dahulu IMU yang berikutnya. Dengan cooldown yang cukup lama untuk seorang Valentina sendiri ini bisa dibilang menjadi sebuah kerugian. Tapi selama belum ada inisiasi yang mau dibuka itu gak jadi masalah yang tercukup besar. Bahkan kali ini. Berada sedikit belasin duit yang bakal dibuka oleh seorang Benny QT. Menggonsir 2 pemain yang kedatangan dari seorang Yowie bersama seorang Sanji. Bakal jadi bahaya bersortasnya. Mencoba memberikan sedikit penyelamat tetapi masih ada Colt Houser. Yang menambah nyawa daripada pemain Echo Kiboy. Menarik dengan divan jasminnya. Masih bisa menarikkan diri dengan klikker yang langsung terbuka dari Kaini. Yang baru saja datang juga akan memberikan sedikit efek pressure. Karena masih ada Datorance Welcome juga yang bisa dibuka. Sounding yang dilakukan oleh Echo kali ini. Mereka lebih memprioritaskan ceweknya. Di pickup terlebih dahulu tapi Kiboy bakal coba diusir mundur. Kali ini Datorance Welcome ke arah seorang Yowie. Kali ini dari Yowie terkena stun masih bisa mundur. Masih punya Shunpo dan Yowie tidak terpick off oleh pemain-main dari Onyx. Sementara di area midnya Sanford udah mulai datang. Oh tapi ternyata Sansnya masuk ke arah terdibuka begitu saja. Efek tarifat Sans yang harus terpick off di tangan seorang Sanford. Masih mau lebih good. Sekali ini agak sedikit ramah untuk memberikan backup. Namun setidaknya good tidak akan bisa di pick off dengan cukup mudah oleh pemain-main dari Echo. Iya sansnya hilang. Tapi Echo berhasil mendapatkan tertutup mereka yang kedua. Terus selain Bayu Best Gold yang pastinya akan menjadi keuntungan besar buat mereka. Menambahkan lagi pundi-pundi keuangannya. Apalagi untuk saat ini mereka masih memberikan pressure yang kuat ke restoran cewek dan juga Kiboy. Berserker Fury item pertama yang diamankan oleh cewek. Memang agak sedikit scaling ya ketika kita melihat Lay Slay. Jadi mungkin early game yang kasar banget dilakukan sama Echo itu adalah hal yang wajar. Jadi teman-teman untuk mendukungnya Onyx sabar dulu nih. Karena memang hero-nya adalah hero Kialik. Oke tergiboy di pencahseman ke Onyx harus terang saji dan tumbang di area mid-nya. Sementara Yawi tentunya tidak akan bisa memberikan backup. Karena tempat pemain melakukan rotasi secara bersamaan dari Onyx. Coba untuk mencuri satu pemain terlebih dahulu di area atas. Namun sepertinya tidak akan menemukan siapapun. Karena pergerakan dari Benny kita yang berhasil untuk melakukan recall terlebih dahulu mencium adanya bahaya. Tapi Kairi harus bermain sabar dan menemukan adanya satu buah tank jungler. Kali ini Kairi harus menjadi gada terdepan yang begitu kuat. Sementara efek tarifai diberikan oleh ke arah Kalpizi kali ini. Dan di area mid-nya landing yang coba dikontrol oleh pemain-main dari Echo. Ini harus diwaspada juga sama Onyx. Tapi kali ini lihat ya Wiffling termasuk dengan Dwell Dragon Updack. Celet tumbang kali ini. Harus agak bermain lebih sabar tapi kali ini mulai masuk dengan satu buah besi duen. Dari main dikit yang kipoy tumbang. Tiga pemain dari Onyx. Tilong begini saja di area atas. Sembilan berbanding empat yang berhasil diamankan oleh Echo. Bahkan kali ini mereka mendapatkan juga karena auto-ret di area. Atau pelan keuntungan yang besar banget. Karena patung ibu gold. Yang udah berhasil mereka amankan dengan inisiasi yang manis banget. Yawi dengan Chow-nya udah mendapatkan tujuh asis lolit. Wah ini sebenarnya satu power hero juga ya. Dari Yawi. Kita ada dengan mekaniknya yang begitu rapih dengan Chow-nya. Dive in ke dalam tujuh. Ditambah ada altar yang siap nge-backup dia untuk jalan ke luarnya. Tidak tumbang jadinya. Nah ini menjadi keuntungan besar pastinya untuk Echo. Bahkan tak terkerti. Tapi ini sulit banget karena pemain-main dari Echo. Mereka terus no bowling. Dan bahkan Sunfort bakal coba dikejar. Sementara backup-an yang baik dari Echo. Dan bahkan Turntel selain Bayoubet. Masih sediakan oleh Echo. Tapi Sanji. Menjadi threat terlebih dahulu. Karthisi nahan di area depan. Dan pemain-pemain dari Echo kali ini. Masih tinggi keuntungan yang menurut aku. Mereka berhasil lumbangin Kyrie-nya. Mereka juga berhasil untuk menumbangkan setidaknya kesempatan dari Onyx. Untuk melakukan kontes ke arah Turtle. Dipasahkan begitu saja. Clean Turtle ya. Tiga turtle berturut-turut berhasil di emangkan oleh Echo. Tanpa perlawanan yang begitu berarti. Bahkan tanpa perlawanan dari segi eliminasi. Yang terlihat dari tim Onyx. Karena sih kita akan melihat seperti apa perlawanan yang diberikan. Dengan Suns Gold Atar yang sudah dipegang. Ini bisa menjadi salah satu jawabannya. Juga sebenarnya ketika teamfight dipaksa oleh seorang Yawi. Oke ini harus sabar sih dari Onyx. Perbedaan networknya udah terlalu jauh. 5 ribu dipegang oleh pemain-main dari Echo Philippines. Sementara Golden Staff di tangan Benny Cutie. Harusnya dengan perbedaan level yang bisa dibilang. Ini cukup agak sedikit memberatkan pemain-main dari Onyx. Dan dilihat dari networknya 6.600 di tangan seorang Benny Cutie. Oke sedikit sulit sepertinya untuk Suns-nya. Dan cewek. Tapi kali ini console dibuka. Dengan satu buah Airmen Knackup. Tapi kali ini dengan satu buah Call Up dibuka oleh dua pemain. Tapi kali ini dari silence-nya Konex. Sementara Cardizy. Oh, menangani bersokap. Konex guys orang Kairi Yawi menang. Diri depannya cewek. Dengan posisinya sangat. Tampai Cardizy tumpai di depannya. Satu buah racing duet dari Benny Cutie. Hanya memberikan poke damage. Tapi main-main dari. Mereka bakal cuma untuk mengejar. Namun Echo tidak mau tertarik. Tidak mau tersetir oleh pergerakan dari Onyx. Yang bisa dibilang. Mereka bisa aja untuk ngejar. Sedikit memberikan poke damage tambahan. Tapi masalah Echo mereka bermain lebih disiplin. Setelah kehilangan guarda depannya itu Cardizy. Betul sekali. Terlalu berresiko juga bagi Onyx. Untuk melakukan pengejaran yang lebih jauh. Karena kita ngeliat juga HP dari perempuan Onyx. Udah mulai berbatas. Dan pergerakan dari Yawi lagi-lagi. Satu flickernya menyelamatkan hidupnya. Dan Detonauts Welcome. Yang selalu dikulurkan oleh seorang Kyrie. Belum memakan korban yang terlalu banyak. Bahkan masih hanya ada tiga alis di tangan dari seorang Kyrie. Welcome by UBS Go sudah mulai terlihat. Dan Yawi kali ini di guarda depan dari Echo. Kita coba untuk menahan terlebih dahulu. Memang masih di-frame oleh seorang Good. Tapi mulai masuk hard TV-nya 1v1 situation. Bentar, ada pemain-pemain dari Echo. Mereka bakalan main agak lebih sabar. Ini yang bisa dibilang salah satu hal yang selalu diilaukan oleh tim-tim Filipin. Mereka sabar. Mereka nunggu satu momentum. Metode pick-off mungkin lagi lebih memanfaatkan gila konsilnya dibuka oleh Onyx kali ini. Tapi dengan satu board defense judgment dari seorang G-Boy karus terang Sanford. Sanfordnya kehilangan immortal ini. Tapi Benny Guti mengejar gara-blank yang Sanji-nya tumpang. Dia menemangkan seorang Booth. Tapi kali ini dengan efek silence pone karus orang Stats. Masih bisa mundur ke Sanstnya. Tercepak di area depan dan tumpang di tangan Benny Guti. Pemain main dari Onyx bakal cepat dipukul mundur. Dengan satu board blessing duel. Sanji terlupa, terlupa jauh-jauh. Dan bahkan Sanji-nya tumpang kali ini. Sementara pemain-pemain dari Sair. Dari Onyx mencoba untuk mundur. Namun sepertinya bakal sedikit gelit. Satu ultimate snipe dari seorang cewek. Membuat Echo tentunya masih bisa bertahan. Dengan damage yang menurut aku belum cukup seperti dari cewek. Empat pemain harus hilang dari tim Onyx. Dan tentu saja untuk Lord-nya. Ini bisa diamankan dengan mudah oleh para pemain dari Echo. Dengan tanpa adanya kontesasi. Dan kalau kita lihat fight yang baru saja terjadi. Memang inisiasi-inisiasi yang bagus banget. Awalnya memang konsil dibuka oleh tim Onyx. Tapi ternyata ini malah menjadi sebuah bumerang. Ketika belum ada damage yang masimal yang bisa mereka keluarkan. Benar banget. Dan sementara kalau dilihat ya. Khusus dari boots-nya tadi. Dia ke arah depan. Karena udah pake split sprint. Kalau gak mau dia harus maju. Kenapa? Karena kalau dia berada dekat temannya. Dan para miss dani Sanji tadi udah mengarah ke sana juga. Bisa rata di tempat semuanya. Kalau kena Ghostbusters. Jadi emang kita melihat memang tadi boots-nya kok kayak maju doang. Ngapain boots-nya? Itu menghindari damage yang bahaya banget nantinya dari Sanji ke arah teman-temannya. Iya. Tapi ini sepertinya harus ada penetration. Karena lihat ya Wee masuk dengan The Wild Dragon. Konek ke arah soalnya cewek. Tapi cewek masih cuman bertahan. Di area pertengah pertempuran sementara San. Mencoba untuk memberikan backup. Tapi satu bola blessing duit. Dari seorang pending QT. Dua pemain hilang dari Onyx sementara Keyboy. Mencoba untuk menarikkan Sanfone. Namun ternyata damage dari Onyx tidak begitu cukup. Dan bahkan pemain-main dari Echo hanya kehilangan Kartizi. Karena Lord-nya kali ini udah mulai masuk ke area base terhadap bawah. Onyx mereka mencoba untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu. Dua pemain yang tersisa. Sementara Kairi mencoba untuk bertahan. Tapi Kairi terkena damage yang begitu sakit dari Echo dan Keyboy. Tentunya akan ditokur mundur dengan satu pada Wee Recon. Dan wipe out. Didapatkan oleh Echo Philippine. Dan 2-1 game yang cepat dari tim Philippine. Membuat Onyx tentunya harus kehilangan game. Di bawah 12 menit. Game yang kali ini berhasil diamankan oleh tim Echo dengan cara team fight. Yang ternyata belum bisa dibalaskan oleh beberapa pemain Onyx. Mulai dari inisiasi-inisiasi yang diciptakan. Terus juga copy ultimate dari seorang sans. Yang bisa dibilang gak akan semaksimal dari pemilik asli untuk ultimate tersebut. Oh ngaruh. Namun ketika konsepnya masih sama. Echo ngeband 3 assassins. Onyx tetap harus cari solusi. Onyx harus ambil first picknya sih. Kalo ngeliat dari draft pertamanya ya. Karena mereka masih second pick dan masih dengan draft yang sama. Ini ngebuang langsung Prederine bahkan. Jadi kayaknya Joe. Oke Joy ternyata tidak di pick juga. Lu bersama dengan Paramis. Yang dimana kalo misalnya memang Paramis nya diambil lagi yang maik. Kalo ini malah bahaya untuk boots nya. Tidak akan jauh sama game dulu. Iya mah yang gak akan meluasa dengan Shadows Tepet. Dengan adanya Ghost Person ini bisa menghilangkan anak-anaknya dari Siklu nih. Dan Chow lagi-lagi diamankan kali ini. Dan harusnya pastinya akan berada di tangan dari seorang Yahweh. Tadi kita sempat ngeliat Chow di tangan dari seorang Karzhi. Tapi ternyata gak berimpang maksimal. Tapi ketika ada di tangan Yahweh. Oke wow begitu mengerikannya. Masih menunggu untuk pilihan hero selanjutnya. Dan so far dari tim Onyx. Kyrie balik lagi. Harus cari pilihan hero lainnya. Dengan tambahan adanya Lilia di tim Echo. Ini galak banget loh. Untuk rotasi mid nya cepet banget. Kita tahu dengan bantuan Chow. Dan skill Jeet Kundo nya. Bersama dengan emblem nya. Itu bisa nge-clear mid secara cepat. Tapi ditambah dengan Lilia. Bahkan Lilia gak usah dibantu clear nya udah cepat. Ini akan menjadi invasi jungle mungkin. Yang cukup berpotensi. Untuk Echo sendiri. Atau mungkin bukan jungle yang di invasi. Entah X-Plan atau Godlan. Bisa aja nih. Langsung dijadikan tujuan dari rotasinya Echo. Kalau kita melihat dari sejauh ini ya. Drafting teman-teman dari Onyx. Dengan adanya Glu dan juga Faramis. Lagi mereka bakal mengharapkan team fight yang bisa terjadi. Dengan ada Grab Grab dan juga Slime Climb. Tapi Cloud Altar mungkin bakal menjadi salah satu jawabannya. Ketika ada efek spoy dan juga inisiasi dari seorang Chow. Ditambah lagi Cloud. Bakal menambahkan asuransi untuk damage nya ya. Benar. Jadi di area mid game dan juga light game. Dan ketika Cloud diambil ya. Aku jadi teringat match Echo berhadapan dengan Team Huck. Karena ketika ada Cloud waktu itu. Team Huck bisa ngebalikin keadaannya. Dari yang ketinggalan dua poin. Sampai dikejar dua sama. Oke. Dan ini apakah mungkin juga dari Onyx dengan Cloud nya bisa aja nih nanti tiba-tiba bisa ngejar lagi gitu kan. Dan cewek sendiri dia punya hero power salah satunya adalah Cloud loh. Dan bahkan kalau aku bilang ya kalau Kyrie mau ambil Joy nya ambil aja. Jangan di band. Karena potensi dari Joy untuk di pick sekarang itu cukup besar untuk Onyx. Sesungguh kita ngeliat ya dari glue yang sekarang menurut aku nih gluenya diprioritaskan banget untuk Onyx. Karena mereka ngambil counter yang Faramis udah diambil Cloud nya udah di pick. Dan Amon tentunya tidak akan diberikan juga. Ini sampai lima-limanya kayaknya band nya ini buat Kyrie deh. Dan Amon sempat dibahas tadi kan di game sebelumnya. Yang kita kira asasin yang tersebut ya Amon. Tapi ternyata kalau ini di eliminasi juga menuju karena Leslie. Sebenarnya tadi kita bahas juga ini langsung satu counter ketika menghadapi dari seorang Cloud bakal cukup sulit. Dan Martins menjadi kelihan hero terakhir dari team Echo. Tapi kalau ngambil Joy ya untuk Onyx memang resikonya ada Lilia. Ada Lilia bisa ditahan sama counternya. Ini efek sisinya banyak Frederin, Chou. Jadi kemungkinan agak sedikit sulit kalau memang memainkan Joy kali ini. Tapi pilihan asasin apa yang bisa dipainkan sama Kyrie saat ini? Oh, Lancelot tuh kali. Lancelot kah? Gak tau ya, gak tau. Karena susah kan. Bahkan Konstantin sudah bilang Lancelot tuh agak susah. Tapi kalau Barat kayaknya bakal berat juga begitu. Dan Joy nya langsung diamankan. Ini kemungkinan besar bisa jadi Joy Jungle juga ya. Karena mengingat Joy juga kan memang basicnya adalah asasin. Gila. Dan wow, ini ingin bermain cepat pastinya. Dengan direct kembali digunakan. Burst damage dari awal yang. Dan di combo sama Batrix. Kita tau dengan direct dan juga Batrix. Armor, brick yang bisa diberikan oleh direct. Dan juga physical damage yang besar banget dari Batrix. Itu bikin damage-nya sakit banget. Dan ini kemungkinan kayaknya gak Marshmallow sih? Marshmallow udah ada. Oh iya, ada Cloud ya. Jadi kemungkinan dari Romer ya? Romer yang bener-bener harus kuat banget. Harus kuat banget. Badannya dari awal ditabrak banget. Kayaknya Hilda bukan jadi salah satu solusi juga. Kalau memang mau defensive mungkin sekalian ya. Pakai kayak Digi, Matilda yang bisa nge-save aja sekalian. Jadi kayak main dua support lah tipenya. Cuman balik lagi. Semuanya itu ada di strategi ini. Kadita kah? Kadita menurut aku. Oh tapi Matilda. Matilda main dua support adalah solusi terbaik untuk saat ini. Kenapa? Karena ketika inisiasi dari Echo gagal. Mungkin chance untuk membalikan keadaan itu besar banget untuk Onix. Jadi gimana caranya? Dia bisa nyelamatkan dulu nih. Siapapun yang kena kick nantinya dibawa kabur dengan guiding way. Iya. Potensial only game yang besar banget ada di tangan teman-teman dari Echo. Tapi kita yakin dan percaya. Kalau dari Onix sendiri pasti udah menyiapkan strateginya. Untuk bisa mendapatkan poin yang berikutnya. Ini menarik banget sih. Dari kedua berasnya. Jujur di game keempat ya. Berarti Onix lebih prevent. Onix lebih siap. Karena memang mungkin dia udah melihat di game sebelumnya. Di mana Assassin-nya dihabisin. Di game kali ini mereka lebih oke. Kita tahu nih. Kalau dia abisin lagi kita bakal kayak gini. Bahkan barats dari Onix pun tadi sudah dikunci habis sama Echo. Karena dia ngambil Lilia. Lilia itu salah satu hero yang bisa bikin barats agak susah. Oke. Ini kesempatan terakhir tentunya untuk tim dari Onix eSports. Harapan begitu besar tentunya di tangan Sonic yang masih memberikan semangat. Yang begitu menggelora tentunya di venue megah kita. Apakah Onix mereka mampu untuk setidaknya memaksakan pemain-main dari Filipina untuk bermain lagi di game yang kelima. Karena ini akan menjadi game yang penting. Match point di tangan Echo. Jadi kita kasih dulu semangatnya Sonic. Mana suaranya? Itu dia jangan mau kalah karena kita masih punya kesempatan yang cukup besar. Dan kali ini dari stunts yang pergerakannya lebih berfokus terhadap seorang stunts kali ini. Sangat satu buah Shira Slam Bits menarik ke arah seorang Yahwi. Ki Boy mencoba untuk memberikan balasan soul bloom-nya. Memberikan poke damage ke arah seorang Yahwi. Dan dipaksa recall mundur dua pemain. Tapi di area bawah support. Boots harus berhati-hati karena Boots dengan Slam-Slam yang bisa dispam oleh seorang Boots ini tentunya membuat seorang Boots akan lebih bermain hati-hati. Dia mungkin udah belajar dari game sebelumnya. Tidak mau terlalu overextend bersama dengan seorang Dairout yang memiliki penetration tentunya yang begitu sakit di area Arling. Iya game yang keempat diawali dengan begitu keras karena memang itu harus dilakukan oleh tim Monik. Kalau misalnya mereka gak mau Echo yang justru bisa ngedapetin poin berikutnya. Di mana untuk saat ini kewek dari Tiki Boy akan memberikan pressure yang cukup maksimal bahkan menguras beberapa HP. Jadi seorang Benny Cutie gak ada inisiasi lebih lanjut. Mereka pengen main dengan lebih pasti lagi untuk tim Monik dan juga Echo. Dengan lebih sabar nampaknya. Karena mereka udah yakin sih power dari Arling untuk tim Echo itu bener-bener berasa saat ini. Dan prioritas dari Tiki Boy kayaknya sih ya. Yang harus mungkin lebih rotasi cepat ke arah seorang cewek. Karena ngeliat game yang sebelumnya ini ceweknya bisa banget di zoning oleh pemain-main dari Echo. Jadi jangan sampai babysitnya lepas dari Tiki Boy. Memprioritaskan ceweknya bisa dapetin space, dapetin stack, dapetin item yang dibutuhkan untuk nanti teamfight. Tapi kali ini di area bawah sudah cukup ramai. Kayak Rim coba melihatlah nanti teamfight. Dan Sampong! Sampong menjadi first bloodway Infinix di amankan. Tapi ada trait yang tercipta dari seorang Bootsnya tumbang di tangan sama Sanji. Ya satu tukar satu berhasil diamankan oleh kedua. Kita dilihat menuju ke area tertel. Bakal ada sedikit pertempuran efek tahunnya yang begitu berasa dari seorang Kyle. Tuki efek early game yang dimiliki Lastra Brother ini bakal berasa banget. Ditambah lagi Call Outer. Terusnya dibuka kali ini dan tertel. Bisa diamankan oleh pemain dari Timmy Goat. Terus lain by UBS Gold masih selesai. Karena sekarang Yawi akan memberikan sedikit perlaunan bahkan pengejaran sampai ke arah seorang Kyrie. Dengan satu buah Dubai World Dragon tadi Lem ya. Wow. Ditahan itu retributionnya. Hampir aja. Tadi padahal udah miss loh kalkulasi dari Kyle Z-nya. Kita melihat tadi tartel yang masih lumayan lah. Darahnya lumayan banyak. Itu bisa diambil. Tapi Kyrie-nya kena Way of Dragon. Makanya dia gak bisa retribution. Dan ya kita akan lihat item setelah tartel pertama. Dimana Fredrin ya masih dengan molten untuk mempercepat farming. Sementara untuk Kyrie dia ngambil ke arah sepatu magical penetrasi untuk ngebusing demet. Tempel terus Goods. Tempel terus ya. Pukul mundur. Dan kali ini Keyboy dia denger rotasi yang masih sama. Midmap yang diamankan oleh seorang Keyboy. Lebih berfokus terhadap ke arah landing seorang cewek. Dan untuk emblemnya disini. Bukan adanya penetration ya. Untuk seorang Sanji. Jadi damage di awalnya memang bisa diamankan sebenarnya dari posisi midland-nya. Tapi kalau DZ. Sudah mulai merusul sampai ke area bawah. Kali ini Kyrie. Bakal antara lebih dahulu. Area divine page dibuka begitu saja. Tonnya konek. Namun Keyboy cycling eagle konek dari seorang Sanji. Tapi damagenya begitu sakit dari kartizi. Ya weh. Mau tidak mau kali ini seperti Keyboy. Yang bakal cepat disana. Keren yang satu buah ke lantar. Dan tumpang kali ini tangan seorang Sanji. Dengan adanya penetration yang diamankan oleh seorang Sanji. Sementara Kartizi cukup puas dengan satu pemain yang tumbang dari Onik. Dan satu buah dimana hunter floor cewek. Gimana keempat. Ini gak aset banget ya weh sih. Tadi dia hanya pakai jet kundu melihat Keyboy yang udah gak bisa kabur lagi. Dua F-Dragon-nya dipakai untuk hood. Tapi Kairi mencoba untuk menculik karena seorang Kartizi tumbang kali ini. Empat pemain yang langsung berfokus terhadap Kartizi. Sementara Sanji bakal berfokus untuk melakukan clear cepat terlebih dahulu. Tapi tidak masalah untuk pemain-main dari Onik kali ini. Sementara Yawi. Ini emang cowoknya yang resek ya kayaknya. Emang dari kalau kita ngeliat rotasinya apalagi ditambah dengan adanya Lilia. Makan yang kita ngeliat nanti emblem dari temen-temen Onik. Menuju ke arah pumpkin speed. Begitu banyak bahkan lima pemain mereka. Dan untuk saat ini. Di area terseluda ada shot of the way. Lagi kembali di muka pun terjebak di bagian pelagangnya. Bakal menjadi bahaya tapi Kairi akan datang menyelamankan temen-temennya. Grab-grab dilakukan. Yahwi datang pancaman. Bahkan Yahwi terpaksa dibukul ngundur. Kasi masih akan memberikan sedikit efektor. Tapi sayangnya puncil harus ditumbangkan. Sanji masih dalam sedikit pengejaran karena Kiboy. Dan dari bagian belakang Kairi akan memberikan penyelamatan. Pasti pembalasan dendam yang akhirnya berhasil. Sanji harus hilang di tangan temen-temen dari Onik. Mules but mulus tuh Kairi ya. Fast hand banget nih kayaknya dengan joy-nya. Tapi kali ini dengan pertukaran satu. Untuk satu Kiboy yang circlingnya sempat dipop up. Namun follow up-nya agak sih sukaran pada Hewani namanya gak masalah. Tapi kali ini bakal 1v1. Abis sum stripnya gak connect dari sarang Sanford dan Tumpang. Di tangan seorang Kairi gocekan maut. Dari si Kairi ganteng tapi kali ini Kiboy. Oh oh harus berhati-hati. Kiboy bakal dikejar. Sama masih ke Sikling Eagle. Dia masih bisa di-backup ke Hang Doan Ternyata Tumpang. Di tangan seorang Kaltizi. Sementara Kairi bakal terfokus dulu untuk mendapatkan purple-nya. Sementara Kaltizi hanya puas dengan menumbangkan Kiboy. Dan Kairi ini di area atasnya. Ini itu space yang banyak untuk seorang cewek. Iya ini space yang cukup besar. Apalagi tadi udah ada sedikit bayi naik melakukan oleh seorang Kiboy. Meskipun harus tumbang juga. Tapi lihat bagaimana seorang cewek akan coba untuk muda terlebih dahulu. Karena Turtle di sisi lain sudah mulai terbuka bahkan inisiasi. Juga udah mulai terlihat kali. Dan Kairi berhasil mendapatkan Turtle-nya. Untuk teman-teman dari unik dan terus lain. Bang UBS Go. Ini sih untung banget sih karena dia dapetin Turtle-nya. Dimana kondisi cewek juga dapetin Turret. Oke tapi Yawi ngebuka dengan satu buah. Ada Dragon Connect karena seorang Yawi dapet Kiboy-nya. Tapi kali ini Cool Altar dibuka oleh seorang Sans. Dari Kairi. Electrifying Beach yang hanya menggocok-gocok pergerakan dari seorang Kairi kali ini. Kiboy tumbang. Dengan adanya efekton yang konek dari seorang Kaltizi kali ini. Dan pemain-pemain dari unik. Mereka gak berisah untuk mendapatkan satu buah. Ternyata tapi Buzz Woods masih mencoba untuk menahan Sunfort. Yang kali ini Sunfort tidak akan seleluasa dari game-game sebelumnya. Karena rotasi agresif dibawakan oleh unik kali ini. Iya mereka berdua punya target-nya berbeda-beda ya. Tapi untuk style ini Yawi. Lagi-lagi berulang dengan The Way of Dragon yang langsung berhasil konek. Memulangkan satu pemain yaitu seorang Sans di bagian belakang. Eliminasi yang pertama harus terjadi. Tapi masih ada kesempatan berikutnya dimana dari seorang cewek. Udah mulai diketahui informasinya Kiboy. Sedari tadi udah jadi target nih dari tim Eko. Jadi lebih harus berhati-hati nampaknya dan memaksimalkan getting win yang dia miliki. Satu bobolan staff untuk cewek kali ini menambah attack speed dari seorang Cloud dan Cloud Z. Lalu mengusir pergerakan dari seorang Kairi di area mid. Nih ya rotasi udah mulai dibawakan Kiboy. Kali ini sementara cewek bakal berfokus terlebih dahulu. Pindah laning sepertinya karena turretnya diamankan oleh unik di area atasnya. Dan Sunfort bakal coba untuk melakukan sedikit playing time. Dan Yawi udah mulai menengah ke arah seorang boot kali ini. Satu buah slam-slam yang connect speed-speed bersama dengan seorang Kairi. Yang dimana mereka cuma hanya membuang utility yang dimiliki aja sama seorang Yawi. Udah ada informasi tidak akan ada The Way of Dragon selama beberapa detik ke depan. Jadi kemungkinan kali ini dengan poke damage yang bisa diberikan oleh onik. Setidaknya membuat Yawi kali ini bisa dipukul mundur terlebih dahulu. Ya informasi yang cukup bagus tapi ingat ya bukan cuma The Way of Dragon yang berbahaya dari seorang Yawi. Masih ada beberapa resource lainnya yang akan cukup mematikan ketika ada momentum yang tepat bisa diamankan oleh tim Echo. Turtle kembali lagi hadir kali ini. Dan Kairi yang pasti akan bersiap-siap untuk melakukan perebutan retribution. Empat pemain dari Echo udah mulai mendekatkan Kauri. Yang kali ini berhasil mendapatkan tetangnya tapi belum selesai karena onik. Akan mencoba tombolnya memperasangnya Kauri. Coba ditangkap efek Kauri yang mulai merasa. Dan masih ada satu Magic Shoes. Jadi seorang Tanji yang akan diindakan mendapatkan gauntin di bagian belakang dan juga sus. Masih selamat dari kebunan yang ada meskipun Kaini ternyata diamankan oleh seorang Medi Cutie. Yawi ditanding gak boleh pulang. Double kill diamankan oleh seorang Sun. Pertuganan duel untuk satu. Dan bahkan double kill by Infinix berhasil diamankan kali ini. Tapi Heboy sepertinya akan memberikan sedikit warning di area mid-nya. Memukul mundur seorang Tanji karena fokus dari onik esports. Terus sekarang mereka mau mendapatkan objektif turret terlebih dahulu. Baru nanti mereka bisa masuk untuk ke area jungle ya bro. Ya dan ini melihat dari Kairi yang menggunakan Joy ya. Terlihat lebih nyaman yang pertama. Dan kalau dari replay bisa kita lihat penggunaan altar. Yang sangat-sangat tepat. Yang bisa banget by in time. Bahkan kita melihat dimana perkumpulan dari teman-teman onik nih. Mereka percaya banget ada altar kita fight semuanya disana. Dan mereka mendapatkan angin segar dimana yang dari tadi dominasinya memang goldnya masih karak onik. Tapi udah mulai dikejar dan sekarang didominasi lagi oleh onik. Oke dari segi net worth sebenernya gak terlalu berbeda jauh dari kedua belah gold lane. Tapi ada satu boss di light light tapi Kairi di area bawah ditendang oleh seorang yaoi. Tapi Zonik mulai dibuka oleh pemain-main dari onik. Dan kali ini oh Kairi tumpang di tangan seorang Panic Beauty. Kairi menangkap ke dari belakang ini. Dari seorang Panic Beauty tidak mampu untuk menahan damage. Tapi kali ini balik bakal anti-fightnya. Sanji bakal coba dikejar. Dan bahkan Sanji terjebak oleh 4 pemain dari onik. Masih mau lebih. Kairi mulai datang kali ini menginjar karak jalan cewek. Masih ada battle minor image. Masih mencoba untuk bertahan. But, ranten karya depannya. Sanji bakal coba untuk mengejar. Tapi cewek tumbang di tangan seorang Sanford. Harus ada thread kali ini dari onik e-sport. Tapi kali ini Sanford sepertinya tentunya tidak akan bertahan begitu lama. Tahunnya masih ke onik jadi seorang Kairi Z. Tapi apakah ini seorang yang gak kena. Sanji bakal coba untuk menahan dengan satu-dua single time dikembangkan. Ghost Masternya konik juga. Kerasa langkah tisi. Bakal coba dipukul mundur. Gak punya ability dari kartisinya. Mencoba untuk bertahan. Tapi ya we mulai datang untuk memberikan backup kali ini. Boots tidak mau mengalah. Sepertinya Boots yang tadi diacak-acak di game ke-3. Sekarang udah mulai. Ayo sini acak coba. Ini sih Eko beneran ngasih makanan satu persatu ya. Karena battle lain datang ganti-gantian. Dan kali ini menjadi keuntungan besar untuk teman-teman dari tim onik. Dan udah ada satu trainer yang bakal coba dilemparkan. Menuju ke arah seorang Kairi. Dan untuk saat ini Kairi harus lebih berhati-hati sih. Karena target terbesar dari Benny Cutie masih menuju ke arah Kairi. Ya dan bahkan gak cuma dari bisa dikatakan Benny Cutie. Tapi ya we kali ini dia juga memprihataskan ke arah seorang Kairi. Tapi di web sering di buka oleh seorang ya we. Satu botol altar. Dari cewek masuk. Menurut satu buah blazing duet. Mempunyai damage Benny Cutie. Dan bangkan dari Sanchi. Bangkan coba dikejam. Where are you gang? Elixir Fainz-Fainz-Fainz-Fainz. Sanchi yang tumpang. Tiga pemain hilang. Nanti Sanchi bakal coba diusir. Dari pergerakan dari Sarah Pesat sekali ini. Sementara dari Luzlin. Yang diamankan untuk Onik. By Infinix. Tidak bisa dikontes oleh pemain-main dari Filipin. Ya menuju ke area inner turnet terlebih dahulu. Dari Onik. Semakin dekat menuju kemenangan pastinya. Menuju langsung karya best friend. Ada seorang Yawi. Ada juga karti. Yang masih siap untuk dia. Tapi Sanchi. Goknya langsung menampil ke bagian buah. Gok membuka space. Yang begitu besar. Bagi teman-teman Onik. Menembus ke area mid base. Turet apa lagi untuk sekarang. Lordnya udah mulai menuju dari area top play. Sabar. Harus sabar. Harus jaga tempo. Jangan terlalu terburu-buru ya Lim ya. Ya dan bahkan dengan dapetin satu base harap. Sebelum Lordnya datang. Ini udah jadi keuntungan besar. Yang penting jangan terlalu buru-buru. Dan tetap tenang dari Onik. Masih menunggu ya Wi. Kali ini. Oke menunggu yang nendang. Karena seorang Boots. Tapi Bootsnya. Masih bisa berkahan. Lalu ada kelasnya dibuka. Tapi ternyata Boots tumpang. Di tangan seorang Sankop. Tangan seorang Sankop menarik. Karena seorang Sankop. Tapi kairi tumpang. Di tangan seorang Benny Cutie. Ya Wi. Tidak ada immortality. Namun dengan posisi yang dimana teamfightnya. Di area base tu. Ya memang agak sedikit sulit dari Onik sendiri. Iya. Defensif yang begitu baik. Dari Echo juga udah ditunjukkan pastinya. Karena balik lagi. Mereka membawa Chow dengan The Way of Dragon. Ini susah banget ketika Bootsnya udah ditarik ke bagian pengha. Memang tadi sempat berhasil untuk selamat. Tapi ketika adanya seorang Sunfor. Damage dari Dino yang sekarang. Dengan item item seperti ini. Juga patut banget untuk di respect. Yang pasti Faramis dari Suns nih. Damagenya udah lumayan sakit. Tapi ya Wi. Wuh ya Wi. The Way of Dragon. Di follow up dengan cukup cepat. Pemain main dari Echo kali ini. Berhasil untuk mengacang-acang di area midnya. Sementara dari Turet yang akan dipokuskan terlebih dahulu. Dari Echo. Suns akan coba dipukul mundur tentunya. Dari Benny Kitty. Dengan positioning yang bisa dibilang ini cukup penting juga. Untuk menjadi target utama. Ditumpangkan terlebih dahulu oleh Onyx. Tapi caranya gimana? Ini harus dipikirkan karena. Mereka memang bawa satu bokel altar. Ya mereka juga bisa dibilang gara depannya. Ini harus memanfaatkan dari seorang Boots. Bersama dengan Keyboy. Jadi biar kasih space ke area cewek dan juga Kyrie-nya. Untuk ngasih damage dari area backline. Ya banyak banget strategi yang sebenarnya bisa mereka lakukan. Untuk komen-women seperti ini. Karena memang kondisi mereka lagi di Onyx. Tapi jangan sampai ngebuka kesempatan juga bagi teman-teman Echo. Karena kalau kita ngomongin winning condition dari Echo. Udah tenggeliat dalam beberapa poin yang baru aja terjadi. Gimana caranya mereka memaksimalkan inisiasi dari seorang Yawi. Dan juga backup-an damage dari Benny Cutie. Yang harus on point. Yaitu karena seorang Kyrie. Ini Benny Cutie-nya sih yang harus jadi target utama terlebih dahulu. Karena udah pasti inisiasinya ini bakal muncul dari Echo terlebih dahulu. Yawi yang bisa nendang siapa aja. Ke arah, kita udah ngeliat ke arah Boots tadi. Meskipun di area atasnya terkena damage dari Best Turret. Tapi potensi dengan follow up yang cukup cepat dari Echo. Ini yang cukup berbahaya dari Onyx. Karena mereka gak bisa langsung kasih damage balasan begitu cepat. Cewek harus bener-bener dapetin timing yang pas. Masuk dengan Battle Mirror Image. Di follow up dengan adanya Kiboy yang punya guiding line. Jadi kalau misalnya posisi cewek terancam di belakang. Yes. Masih bisa diselamatkan oleh Kiboy. Iya, balik lagi Blessing Duet yang bakal menjadi harapan kita semua. Tapi Lord Camp by UBS Gold. Sudah mulai terpantau kali ini. Pergerakan dari kedua tim juga udah mulai terlihat. Posisi ini akan segera dilakukan dan set up pastinya. Karena ini akan menjadi Lord yang cukup penting. Lord yang sudah ter-enhanced. Lord yang bisa langsung nge-dash ke bagian dalam base. Dari para pemain untuk di meko. Oke, ya Piawi. Console udah mulai dibuka. Bakal coba untuk mengincer ke arah siapakah. Karena Kak Iri bakal berfokus terlebih dahulu. Untuk melakukan clear di area mid-nya. Booth, di area depan. Kali ini udah terbuka dengan slam-clam. Tapi Booth-nya untuk clicker mundur. Bait akan dilangkut ke arah seorang Benny Guti. Tapi Benny Guti ternyata tidak bisa di-plug. Tidak bisa di-split. Tidak bisa di-clam oleh seorang Booth kali ini. Sementara defiant yang bakal coba di-lanjutan oleh momentnya. Oh no. Bukan kita lihat Benny Guti penumpahan cewek kali ini. Kali ini berhasil untuk mendapatkan. Ini berjumpa dengan on point. Loss Lane. Bind, Phoenix yang berhasil di amankan oleh pemain-pemain. Dari Onyx. Yang bisa kita bilang ini bakal jadi momentum yang menurut aku penting juga buat Onyx. Karena ceweknya tumbang bersama dengan seorang Kiboy. Iya, Seiko bakal coba untuk lebih mendekat lagi pastinya dengan Minin Wave. Yang masih mereka bawa tanpa hanya cewek dan juga Kiboy. Bakal jadi bahaya yang cukup besar. Apalagi masih ada seorang Yowie. Yowie, the way of second down point. Hanya misalkan soal-soal saja di bagian depan. Kairi, dimanakah kamu? Karena kali ini masih ada Lord yang bisa menambah nyawa dari para pemain unik. Cuma masalahnya Kairi mencoba untuk mengicirkan rasa-rasaan. Mau dikejar. Satu pemain akan berasa tumpang. Tapi Sans harus dilah di bagian belakang, Ciwomo. Dan Kairi bakal coba dikejar kali ini dengan adanya Rhythm of Joy. Sementara bakal coba buying time cukup banyak dari Kairi. Lari dari kejaran pemain-pemain dari Eko. Dan timing yang pas ketika Lordnya keluar. Meskipun mereka sudah kehilangan best threat itu jadi sedikit growing time yang dilakukan dari tim unik esports. Ya, Lord benar-benar menyelamatkan tim unik kali ini. Dan pastinya setelah fight yang baru saja terjadi. Gak boleh ada lagi mistake yang dilakukan oleh tim unik kalau misalnya ingin mendapatkan game kali ini. Bahkan Antik Wiras dibikin sama Kairi nih. Karena dia tahu damage fisikal yang besar banget. Adanya armor brick dari Diret yang dikombinasikan dengan fisikal damage dari Matrix. Ini membuat gak bakal nahan juga Kairi-nya. Bahkan ya Antik Wiras mau gak mau akhirnya dibuat. Dan kita lihat dari Keyboy. Bahkan ada juga Winter Translate juga nih. Untuk menjadi bait di bagian depan. Dan kalau untuk cewek sendiri fokus terhadap damage. Gak usah pake atom defense itu adalah yang dibutuhkan. Karena source damage dari teman-teman unik untuk fisikal ya. Cuman ada dari cewek. Ya, tapi harus ada yang bisa jagain karena Benny Cutie. Karena tadi satu kali Raynor seapatnya Konek bilang cewek dalam sekejagat kali ini. Para pemain dari unik akan segera mendekat. Memangkan ke area base turret dari para pemain ekon. Balik lagi dicicil dengan satu buah on of the fairy dari seorang cewek. Sementara poke damage yang begitu perih dari cewek. Asal ceweknya gak tumbang. Ini unik harusnya masih punya kesempatan untuk setidaknya bisa menangin team fight atau skirmis. Tapi sans disini dengan alksar yang penting juga. Jangan sampai tumbang. Karena memang penyelamatannya dari Keyboy dengan satu buah gading win dan cewek. Mencoba untuk mencuri setiap satu. Untuk seteling eagle karena backline-nya. Dan kali ini lihat Keyboy terjebak. Jangan ada Tone yang konek sementara. Dari Keyboy gak bisa melinggar mundur karena fitur yang digunakan. Dan bahkan dari Keyboy. Tempat untuk ditahan terlebih dahulu. Tapi itu risiko yang menurut aku cukup agak sedikit berisiko ya. Iya susah banget sih. Kalau kita ngomongin memaksakan team fight. Apalagi di area base dari team eagle. Tempat udah terlihat juga tadi sebetulnya ketika unik mencoba untuk memaksa. Masih ada Yowie. The way of flickernya. Kalau misalnya menangkap satu pemain aja. Itu susah. Oke dan kita turunin dulu temponya. Kita lihat di mana lord yang akan muncul sebentar lagi. Tidak ada flicker untuk dibuat. Tapi sama halnya dengan Yowie. Namun konsil. Dibuka dan udah cuma ngeliat butuh aja di depan mata langsung di The Wild Dragon. Dan buka ke lantan. Tapi putusnya tumbang. Dan chance terjebak kali ini masih disini. Terima kasih. Tidak ada Yowie. Nah di depanannya. Chance terjebak kali ini dua pemain dari Oni. Hilang begitu saja dan Echo Philippine. Mereka bakal bermain lebih disiplin. Lebih berfokus terhadap objektif slot yang bisa diamaskan. Tanpa rekontes atau mungkin dari Kyrie. Bukan coba untuk memaksakan keli seringnya. Tidak boleh. Mulai masuk karya backlinenya. Dua flickernya connect. Namun sekarang Benny Gritty memperikan damage yang begitu perih. Dengan Impidious Mation-nya. Dan bahkan Sans mulai hadir. Dan satu buah ke altar yang belum muncul. Tapi itu kayaknya 1v1 dari cewek dengan seorang Benny Gritty. Tidak boleh kalau dipaksakan. Tapi kali ini mundur karya backline. Sampon berhasil libit. Ini kan ada yang bergantung dari cewek. Oh untung ada yang ke lantar. Tapi cewek akan coba di backup begitu saja. Count Izzy berhasil untuk memecahkan. Satu buah immortal yang tidak tumbang kali ini. Oh my God. Pemain-main dari Oni. Mereka bakal coba untuk melakukan defensive terlebih dahulu. Untuk bertaruh satu katapun. Sudah mulai masuk. Apakah Echo mereka akan menurunkan pemain-pemain dari Oni. Ke arah lower backlinya. Namun ternyata Barry tidak mau kalah. Masih mencoba untuk menahan dengan rhythm of joining electrifying bitchy pop-up. Tapi kali ini supermini anda sudah mulai masuk. Untuk menahan dengan rhythm of nembakan. Split-split di mama begitu saja. Masih naik. Kita menahan dia di depan kairi. Pecah immortality-nya. Benny Gritty bakal coba dikejar. Tapi satu buah wizard terancang. Dan The Wham Dragon. Dari seorang Yowie. Hilang begitu saja seorang kairinya. Tadi mencoba untuk bertahan. Sangat sudah mulai datang kali ini. Yowie. Pecah immortality. Dan Oniq. Mereka masih bisa untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Dan memukul pemain-pemain dari Echo. Mundur keluar dari PS Oniq Esports. Dibukul mundur satu persatu dari team Oniq. Masih belum mau turun ke babang lower backlinya. Karena kali ini mereka masih punya kesempatan di depan mata kita semua. Empat pemain. Tanpa adanya kairi. Berarti harus menelakkan ke arah Lord-nya. Dan ini berarti tandanya dari Oniq. Harus melakukan full defense. Bisa dibilang untuk terakhir kalinya. Oke Lord-nya akan berjalan ke arah mid lane. Karena mid lane-nya memang yang udah tembus. Dan banyaknya immortal yang sudah disiapkan. Tiga immortal. Bahkan kali ini Beatrix dari Benny Kitty juga siap dengan immortal-nya. Lilia dengan winter trancang-nya. Dan wow ini udah bakal menjadi bisa jadi last fight juga. Jangan sampai masuk ke arah tiga lane. Karena ketika tiga lane yang masuk. Lord-nya keras banget. Dan dia masuk ke arah base semua player echo akan fokus ke arah base. Gak akan peduliki lagi. Jadi jangan sampai Lord-nya masuk ke dalam lingkaran base. Aduh, tertekan gini. Tiga winter trancang di tangan pemain-pemain dari Oniq. Dan dengan perbedaan network 4.800 di menit yang ke-20. Dan Lord sekarang mulai berjalan di area mid-nya. Cewek bakal melakukan split cepat. Wan-Pwan sakit banget dari seorang cewek. Tapi bakal bermain lebih safe kali ini. Karena posisi dari Lord sudah mulai masuk ke area base dari tim Oniq. Bakal coba ditahan cewek. Dan satu buah blazing weight yang tersedia. Tapi sepertinya bakal berfokus untuk melakukan defensif terlebih dahulu di area bawahnya. Udah mulai di clear. Tapi Yahwi masuk. Dan ke atas dibuka begitu saja oleh seorang saat. Tapi kali ini bootnya berhasil ditumbangkan. Di area backline-nya Kibo yang cuma untuk menahan. Tapi damage begitu periwinter trancang. Oh cewek. Jadi bangga kita bisa bertumbang. Bersama dengan Yahwi. Dia menggeliamankan cewek. Mencoba untuk bertahan tapi kali ini. Oh sakit banget. Benny Cutie berhasil untuk menemukan cewek. Tapi kali ini dengan Minion yang masih keluar dari base Oniq. Apakah mereka mampu untuk bertahan? Kibo yang bakal mundur terlebih dahulu. Kak TZ bakal berfokus untuk mendapatkan base turunnya di area mid-nya. Dua melawan dua kali ini. Bersama dengan tiga pemain bahkan dari Echo. Mencoba untuk melakukan endgame sekepat mungkin. Tapi sans mulai datang tapi masalahnya dia gak punya tool author. Benny Cutie damage-nya begitu sakit. Sementara Kibo cuma coba untuk menahan. Tapi oh my god Echo. Mereka akan menurunkan Oniq Esports ke arah lower bracket. Dan Echo Philippines masih menjadi strong contender di M-Series.